Dalam sekejap mata, Su Fang membuat keputusan paling rasional dan tidak berdaya, jangan selamatkan dia. Su Dao Zu Suan membutuhkan sembilan masa kehidupan untuk berkultivasi setelah bereinkarnasi. Ini di kehidupan sebelumnya, dia telah meninggal sebelum dia bisa bangkit. Ini adalah takdirnya. Jika Su Fang bertindak sekarang, dia dapat dengan mudah menyelamatkannya, dan membantunya menjadi Dao Sein, atau bahkan Dao Su. Ini akan mempengaruhi sembilan masa reinkarnasi sisuan Dao Su, dan dia tidak akan bisa mencapai puncak Dao Su. Namun, melihat orang yang dicintainya meninggal di hadapannya, sementara hati Su Fang setenang dunia, dia masih merasakan sakit yang luar biasa. Pada saat yang sama, Su Fang merasakan ketidakberdayaan yang luar biasa. Ini. Baru sekarang dia menyadari bahwa meskipun dia berdiri di puncak, dia tidak dapat melakukan apa yang dia mau. Dia harus membuat pilihan yang menyakitkan. Tiba-tiba, alis Su Fang berkerut. Dia mengirimkan kesadarannya. Simu, kamu tidak boleh bertindak. Jadi itu adalah ibu Dao Su. Dia juga melihat ketua tetua hukuman ingin membunuh Luo King dan ingin bertindak untuk menekan ketua tetua hukuman. Petik 2. Huff, gelombang. Daovater Dark Mother mendengus dingin, lalu menghilang tanpa jejak. Dia benar-benar terbang ke udara dan meninggalkan Stalwart Star City. Dengan kekuatan ibu Dao Su, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui konsekuensi dari akting. Su Fang. Tapi ketika dia melihat ini, dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Su Fang menghentikannya dan dia harus pergi. Petik 2. Merupakan suatu kehormatan bagi kursi ini untuk dapat membunuh orang jenius nomor satu di umat manusia. Sayang sekali bukan Su Fang. Luo King, mati. Ketua tetua hukuman merapalkan mantra kilat dan membunuh Luo King. Luo King berubah menjadi debu dan menghilang. Luo King sudah tidak ada lagi di dunia. Sisuan Dao Su juga menyelesaikan reinkarnasi seumur hidup ini. Su Fang. Ketua tetua hukuman sangat sombong. Pada saat berikutnya, niat tajam dan membunuh turun dan menutupi dirinya. Ketua tetua hukuman sepertinya jatuh ke dalam gua es. Hati daunnya bergetar, pikirannya mulai runtuh, dan tubuhnya bergetar. Petik 2. Dao Su yang kuat, dan Dao Su yang kuat, siapa itu? Kepala tetua hukuman terkejut, menuntut. Sosok Fang perlahan muncul di depan tetua hukuman pertama. Petik 2. Su Fang. Kamu, kenapa kamu ada di sini? Penatua hukuman yang agung terkejut, dan hatinya tenggelam ke dalam jurang maut. Petik 2. Meskipun aku tidak bisa menghentikanmu membunuh orang, aku bisa membunuhmu. Pada saat ini, dia sepenuhnya didominasi oleh mayat jahat, seperti dewa kematian dari neraka. The Great Elder of Punishment mengungkapkan ekspresi kesadaran. Jadi kamu bersembunyi di kegelapan. Ketika kamu melihat bahwa aku akan membunuh manusia jenius itu. Kamu tidak menyelamatkannya. Jadi kamu ingin menggunakan aku untuk menyingkirkan Luo Qing yang sombong itu. Siapa sangka Su Fang akan menjadi orang yang begitu hina? Su Fang berkata dengan dingin, mengukur hati seorang pria dengan ukuranmu sendiri. Hak apa yang kamu miliki untuk hidup di dunia ini? Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati dengan cepat. Aku akan melahap hidupmu, melucuti jiwamu, dan membiarkan jiwamu dibakar dan disiksa di lampu panjang umur selamanya. Su Fang, kamu hanya berada di puncak Dao Sein sekarang. Anda berada di level yang sama dengan saya. Jika kamu ingin membunuhku, bagaimana aku bisa membiarkanmu melakukan apa yang kamu inginkan? The Great Elder of Punishment mengeluarkan raungan yang menggelegar, dan segera mulai membakar pikirannya. Dia berencana melawan Su Fang sampai mati. Di hadapanku, kamu hanyalah seekor domba yang menunggu untuk disembeli. Kamu bahkan tidak bisa mati, apalagi melarikan diri. Su Fang mencibir dengan acuh tak acuh. Ning. Bayangan lampu minyak perunggu muncul di mata tetua hukuman. Saat nyala api berkedip-kedip, asal mula jiwa penatua hukuman mulai terlepas dari tubuhnya secara tak terkendali. Petik 2. Lampu umur panjang. Penatua hukuman yang agung sangat ketakutan. Saat Su Fang masih menjadi Dao Sein, dia bisa melukai Dao Zu dengan mengaktifkan lampu panjang umur. Sekarang dia hanya berjarak satu langkah dari Dao Zu, seberapa kuatkah lampu panjang umur itu. Petik 2. Orang yang membunuh Luo Qing adalah Su Fang. The Great Elder of Punishment menyerah untuk melawan, tapi tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Seluruh stalwart Star City bisa mendengar suaranya. Orang yang tidak tahu malu ini ingin membalas Su Fang bahkan diambang kematian. Ekspresi Su Fang acuh tak acuh. Matanya galak dan dingin. Dia tidak menghentikan tetua hukuman yang agung. Itu karena dia tidak peduli sama sekali. Dengan demikian. Dengan kekuatan dan tingkat kultivasinya, dia tidak peduli dengan kritik apapun dari dunia luar. Tidak peduli bagaimana penatua hukuman agung berjuang, dia tidak bisa menghentikan jiwanya untuk terbang keluar dari tubuhnya. Desir. Desir. Sebatang pohon anggur darah keluar dari telapak tangan Su Fang, melilit tubuh tetua hukuman, dan menyedotnya ke dalam istana Dao. Kemudian. Setelah melahap dengan heboh, dalam waktu kurang dari setengah jam, tetua hukuman agung dilahap hingga hanya setumpuk abu yang tersisa. Sing. Jiwa tetua hukuman agung juga dilahap oleh lampu panjang umur. Namun, Su Fang tidak berniat membiarkannya mati begitu saja. Sebaliknya, dia membelenggunya dalam formasi di dalam lampu panjang umur. Karena Su Fang mengendalikan kekuatan lampu panjang umur, jiwa tetua hukuman agung selalu sadar. Dia juga menyadari apa yang akan dia hadapi. Dalam formasi, dia berteriak dengan marah, Su Fang, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu tidak membunuhku saja? Bukankah akan terlalu mudah bagimu jika aku membunuhmu? Saya baru saja mengatakan bahwa saya akan membuat Anda merasa bahwa kematian adalah harapan yang luar biasa. Suara acu-ta'acu Su Fang terdengar. Su Fang, apa perbedaan antara kamu dan para penggarap jahat dan ras alien itu? Bunuh aku, bunuh aku dengan cepat. Ah ah ah. Tetua hukuman yang agung mencoba membuat marah Su Fang agar dia bisa mengakhiri rasa sakitnya secepat mungkin. Namun, sebelum suara roh primordialnya memudar, api jiwa menyembur keluar dari formasi di sampingnya. Itu menyelimuti jiwanya dan mulai membara dengan ganas. Bahkan Su Fang hampir tidak dapat menahan rasa sakit yang luar biasa dari jiwanya yang terbakar, apalagi tetua hukuman yang agung. Di bawah rasa sakit yang luar biasa, penatua hukuman agung berteriak seperti hantu yang ganas. Namun, ini hanyalah permulaan. Apa yang menunggu penatua hukuman agung adalah siksaan abadi. Selama Su Fang tidak mati dan lampu panjang umur tidak padam, jiwanya akan terus terbakar. Astaga! 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 Ratusan pembudidaya terbang keluar dari Stalwart Star City. Ada juga lusinan kekuatan penginderaan tak terlihat yang melewati Su Fang. Petik 2 Itu benar-benar Su Fang. Itu benar-benar Su Fang. Mengapa Su Fang ada di Stalwart Star City? Siapa suara itu tadi? Dikatakan bahwa Su Fang membunuh Luo King. Ketika semua orang melihat Su Fang, tidak ada yang tidak terkejut, dan tidak ada yang tidak curiga. Su Fang tentu saja tidak akan menjelaskan apapun. Dia mengambil langkah ke dalam kehampaan dan berteleportasi keluar dari Stalwart Star City. Baru saja, seseorang berteriak bahwa Su Fang membunuh Luo King. Mungkinkah kesombongan Luo King menyebabkan dia terbunuh? Saya tidak menyangka Su Fang berpikiran sempit. Luo King hanya mengumumkan di depan umum bahwa dia ingin melampauinya. Dia tidak punya niat untuk menyinggung perasaannya, tapi dia dibunuh. Diam! Orang seperti apa Su Fang itu? Bagaimana kita bisa mendiskusikan permasalahannya? Luo King hanyalah seorang Daolord. Mengapa Su Fang membunuhnya? Setelah Su Fang pergi, para penggarap berdiskusi dengan penuh semangat. Su Fang! Fang kembali ke pavilion surga dan memasuki ruang dalam gua tempat tinggalnya. Dao Agung tidak berperasaan. Kembangkan kitab suci Jiuxuan Wuji dan kembangkan tiga pemisahan. Setelah itu, lupakan emosi dan potong mayat. Apakah saya harus memutuskan semuanya? Su Fang terdiam lama lalu menghela nafas. Menyaksikan reinkarnasi sisuan Dao Zhu dibunuh tetapi tidak bisa menyelamatkannya masih mempengaruhi kondisi pikiran Su Fang. Ini juga karena hati Dao Su Fang belum mencapai alam kesempurnaan yang bisa mentolerir segalanya. Meskipun dia bisa menoleransi segala godaan dan serangan, keluarganya adalah bagian paling lembut di hatinya. Sulit baginya untuk menerima kenyataan bahwa sisuan Dao Zhu telah meninggal di hadapannya. Suara mendesing. Tapi gelombang. Su Fang melambaikan tangannya dan mengambil seberkas cahaya ilahi. Bayangan Wineshain yang seperti aslinya mekar di telapak tangannya. Wineshain ragu-ragu dan kemudian berkata, Su Fang, ada rumor di luar yang mengatakan. Su Fang berkata dengan dingin, karena itu hanya rumor, mengapa kakak Sekte Senior memercayainya? Kenapa kamu tidak menjelaskannya? Apakah ada sesuatu di dunia manusia yang memerlukan penjelasan saya? Su Fang tersenyum ringan, apakah kakak Senior Sekte juga percaya bahwa aku membunuh Luo King? Bagaimana mungkin aku tidak tahu orang seperti apa kamu ini? Kakak Sekte Senior, Anda akan mengerti di masa depan. Ada beberapa hal yang tidak bisa kukatakan padamu sekarang. Kakak Sekte Senior mengerti. Huff, saya akan memberi pelajaran kepada orang-orang yang menyebarkan rumor itu. Setelah menyelesaikan percakapannya dengan Wineshain, pikiran Dong Suan Dao Zu terlintas di kediaman Su Fang. Su Fang, guru mendeteksi bahwa hati Dao Mu sedikit tidak stabil. Apakah rumor itu memengaruhi keadaan pikiranmu? Apa yang telah terjadi? Tanya Su. Su Fang memberi tahu Dong Suan Dao Zu segalanya tanpa menyembunyikan apapun. Timur. Dao Zu menghela nafas dan berkata, ini mungkin takdir yang sedang mempermainkan orang. Semuanya sudah ditentukan. Jangan menggoyahkan hati Dao Mu karena masalah ini. Su Fang menganggup dan berkata, murid ini mengerti. Setelah ini, Su Fang mulai berkultivasi. Dia tidak memperhatikan apapun di dunia luar, dan tidak menyelidiki reinkarnasi Si Suan Dao Zu. Namun, masalah terbunuhnya reinkarnasi leluhur Dao Si Suan masih menyebabkan hati Dao Su Fang terbelenggu. Dia masih belum bisa mengembangkan hati Dao-nya ke alam lingkaran besar, dan hati Dao abadinya tetap berada di tingkat ke-9. Bertahun-tahun. Bulan berubah, dan waktu berlalu. Nomor 100 ribu tahun berlalu, Su Fang benar-benar menghilang dari pandangan dunia. Dunia manusia berada dalam keadaan damai. Ada orang-orang jenius yang tak tertandingi yang naik ke tampuk kekuasaan, namun ada juga orang-orang jenius yang jatuh. Su Fang Fang secara bertahap dilupakan oleh sebagian besar petani. Seiring berjalannya waktu, ia menjadi eksistensi seperti Dao Zu di benak sebagian besar kultifator manusia, kuat dan misterius. Hari ini, satu hari, Su Fang, yang sedang mengasingkan diri, tiba-tiba terbang keluar dari kediamannya. Akan. Ia memancarkan daya indranya dan merasakan kehadiran keluarga, teman, dan bawahannya. Su Fang tersenyum tipis, dan matanya menunjukkan tekat dan kegigihan. Timur. Suan Dao Zu tiba-tiba menyampaikan pikirannya. Su Fang, apakah kamu bersiap untuk memasuki alam asli Lei Zhe? Batas waktu untuk memasuki alam asli Lei Zhe semakin dekat. Su Fang sedang bersiap untuk meninggalkan pavilion surga dan memasuki alam asli Lei Zhe ketika waktunya telah habis. Kegagalan dalam uji coba sembilan surga di alam asli Lei Zhe berarti kematian. Su Fang mungkin tidak akan kembali kali ini. Karena itu, nada bicara Dong Suan Dao Zu sangat serius. Guru, jangan khawatir. Ujian surga kedua di alam asli Lei Zhe bukanlah apa-apa bagiku. 3.202 Su Fang meninggalkan alam ilahi mendalam timur dan melakukan perjalanan jauh ke kekacauan luar. Dia menemukan tempat yang dingin dan kosong, lalu duduk bersila di outer chaos, menunggu alam asli tander loh terbuka. Petir Alam asli tander loh menyatu dengan Dao Surgawi. Tidak peduli di mana Su Fang berada, Dao Surgawi akan merasakan keberadaan Su Fang setelah 1 juta tahun dan menyedot Su Fang ke alam asli tander loh. Alasan Su Fang menunggu di outer chaos adalah karena dia tidak ingin menarik perhatian pada dirinya sendiri. Su Fang tidak boleh membiarkan orang luar mengetahui tentang alam asli tander loh, jadi dia harus berhati-hati. Seperti itu. Sementara Su Fang sedang menunggu alam asli tander loh terbuka, Zou Nuo bersiap untuk memasuki alam asli tander loh di antara orang-orang Tensei yang terpisah dari dunia manusia. 1. Zou Nuo duduk bersila di atas altar raksasa yang mengambang di kekacauan luar. Zou Nuo masih tampak seperti anak laki-laki berusia 15 tahun, tetapi auranya lebih kuat dari sebelumnya. Dia tidak lagi berada di alam Dao Void, tetapi alam Dao Sein Tengah. Dengan bakat Zou Nuo dan sumber daya orang Tensei, tidak mengherankan jika dia bisa mencapai alam Dao Sein Tengah dalam sejuta tahun. Seperti itu. Di sekitar altar mantra, lebih dari 100 ribu penggarap klan abadi berdiri di udara, dengan hormat menghadap Zou Nuo di altar mantra. Di antara mereka ada seorang pria parubaya yang mengenakan mahkota emas dan jubah kuning. Wajahnya mirip dengan Zou Nuo, dan dia memancarkan aura suci dan mulia. Dia adalah ayah Zou Nuo dan Raja Rakyat Tensei. Pria parubaya itu memandang Zou Nuo dengan kekhawatiran dan kecemasan di matanya. Dia mengirimkan pesan kepada Zou Nuo. Zou Nuo, kamu harus berhati-hati. Zou Nuo mendengus dingin. Ayah, ayah khawatir jika aku mati di alam asli Tanderloh, ayah tidak akan lama menjadi raja, kan? Pria parubaya itu tersenyum canggung. Aku ayahmu, bagaimana mungkin aku tidak mengkhawatirkan keselamatanmu? Zou Nuo menjawab dengan acuh tak acuh, jangan khawatir, ayah. Aku tidak akan mati. Semua yang ada di alam asli Tanderloh adalah milikku, dan aku akan menjadi abadi. Ayah tidak hanya akan menjadi seorang raja, namun kamu juga akan menjadi seorang raja. Raja Rakyat Tensei karena aku. Kamu akan menikmati kekayaan dan kemuliaan selamanya. Maka ayahmu bisa yakin. Mata pria parubaya itu tiba-tiba menjadi sehat dan segar. Yu! Nuo tiba-tiba bertanya, saya meminta anda untuk melacak rotan raja darah penusuk surga. Apakah anda sudah menemukan keberadaannya? Setelah Lai Zou Nuo meninggalkan domain petir asli, dia meninggalkan klan Ye dan orang Hu Dauzu di reruntuhan dewa untuk menunggu anggur raja darah penusuk surga memasuki domain petir asli. Ya Tuhan! Mengerti! Tanaman anggur raja darah surgawi tidak ditangkap, dan klan Ye serta orang Hu Dauzu benar-benar telah jatuh. Zou Nuo curiga bahwa rotan raja darah penusuk surga tidak hanya mati, tetapi juga telah membunuh dua manusia Dauzu. Oleh karena itu, dia mengutus orang untuk menyelidikinya. Yu! Ayah Nuo menggelengkan kepalanya dan berkata, Skyperching Blood King Finn adalah makhluk hidup tingkat tinggi, tapi sangat jarang terjadi dalam kekacauan. Sangat sulit untuk menemukan Skyperching Blood King Finn yang memasuki alam asli Leais. Kamu benar-benar tidak berguna, jika kamu bukan ayahku. Huff! Zou Nuo mendengus dingin. Dia tampak sangat tidak senang, dan suara jiwanya dipenuhi dengan niat membunuh. Hu! Namun gelombang. Sosok yang tampaknya merupakan proyeksi Dao Surgawi muncul di altar. Ia berubah menjadi seorang pria paru baya berjubah hijau. Orang ini memiliki penampilan biasa, tetapi dia memancarkan aura suci dan abadi. Dia adalah nenek moyang ketujuh dari orang-orang Tensei, eksistensi abadi yang melampaui Dausu. Salam, nenek moyang ketujuh. Nuo buru-buru berlutut. Hukum. Banyak orang Tensei di sekitar altar juga berlutut. Saya dapat merasakan bahwa domain petir asli akan segera dibuka. Apakah Anda siap? Zou Nuo. Nenek moyang ketujuh orang Tensei menatap Zou Nuo. Petik 2. Jangan khawatir, nenek moyang ketujuh. Saya pasti bisa melewati ujian kedua dengan mudah, kata Zou Nuo dengan percaya diri. Nenek moyang ketujuh orang-orang Tensei berkata dengan dingin, kamu telah menggunakan segala macam metode dalam jutaan tahun terakhir. Aku juga telah membantumu secara pribadi, tetapi kamu masih belum mengembangkan hati Dao kamu ke tahap kesempurnaan ketiga. Kamu sudah mengecewakanku. Zou Nuo gemetar. Saya tidak berguna. Agar kamu lulus ujian surga kedua, lautan hati yang hilang, aku tidak segan-segan membunuh leluhur Dao dari klan Stupa dan mengucapkan mantra terlarang untuk menyatukan hati Daonya dengan hatimu, sehingga memungkinkanmu untuk sementara waktu raihlah hati Dao surga ketiga yang sempurna. Jika kamu gagal lagi, tidak apa-apa jika kamu mati di alam asli Danau Guntur, tapi keluargamu. Huff, kamu juga tahu konsekuensinya. Saya mengerti. Zou Nuo gemetar. Surga. Meskipun balapan Eon adalah salah satu balapan tertinggi dalam kekacauan, persaingan internal 10 kali lebih brutal daripada balapan rata-rata. Orang-orang Tensei tidak akan mengeluarkan biaya apapun untuk membina anggota klan mereka yang memiliki masa depan yang menjanjikan. Mereka akan memberi mereka kekuasaan dan sumber daya jika mereka menginginkannya. Namun jika gagal, akibatnya akan sangat tragis. Keabadian. Jika Zou Nuo gagal dalam domain petir asli, dia tidak hanya akan mati, tetapi anggota klannya juga akan kehilangan kekuatan mereka. Mereka juga akan menjadi budak dari klan lain, yang setara dengan dilenyapkan. Gemuruh. Sepetak besar petir muncul di langit, membentuk gerbang surgawi raksasa di tengah gemuruh Guntur. Pergilah, jangan mengecewakanku. Nenek moyang ketujuh orang Tensei melambaikan tangannya. Keabadian. Zou Nuo menangkupkan tinjunya dan membungku kepada nenek moyang ketujuh orang Tensei sebelum terbang menuju gerbang surgawi. Desir. Ketika dia berada sepuluh ribu kaki jauhnya dari gerbang surgawi, sepetak petir melonjak dan menyelimuti Zou Nuo, menyedotnya ke dalam gerbang surgawi. Tunggu. Zou Nuo menghilang, dan gerbang surgawi berubah menjadi kilat dan menghilang ke dalam kehampaan yang tak berujung. Karena Zou Fang telah meninggalkan domen petir asli beberapa ratus tahun kemudian dibandingkan Zou Nuo, dia memasuki domen petir asli beberapa ratus tahun kemudian. Sekitar 300 tahun setelah Zou Nuo memasuki alam asal Tanderloh, Zou Fang juga tersedot ke dalam gerbang surgawi yang muncul dari udara tipis dan memasuki alam asal Tanderloh. Suara mendesing. Mereka. Fang Fang muncul di tingkat kedua dari domen petir asli, yang merupakan pulau ke-33 di Laut Hati yang bingung. Suara rilem spirit terdengar di benak Zou Fang. Pembudidaya manusia, lanjutkan dengan uji coba tingkat kedua. Ingat, jika Anda gagal kali ini, Anda tidak akan punya peluang lagi. Anda akan dilenyapkan. Saya mengerti. Zou Fang melangkah keluar pulau, dan sebuah kapal sepanjang 300 kaki terbentuk dari Dao Heart dan kemauannya segera terbentuk di bawahnya. Meski ukuran kapalnya tidak banyak berubah, namun menjadi lebih kokoh. Itu kuno, perubahan-perubahan kehidupan, dan aura keabadian. Suara terkejut rilem spirit terdengar. Pembudidaya manusia, sepertinya kamu telah memperoleh banyak hal dalam jutaan tahun terakhir. Kamu akan mengembangkan hati Dao yang abadi. Aku meremehkanmu. Su Fang menjawab, Terima kasih atas pujiannya, Tuan rilem spirit. Jangan terlalu senang. Kamu belum mengembangkan Dao Heart yang abadi, jadi kamu tidak memiliki peluang 100% untuk lulus uji coba tingkat kedua. Apapun bisa terjadi, rilem spirit menuangkan air dingin ke Su Fang. Petik 2. Aku akan melakukan yang terbaik. Su Fang mengendalikan kapal dengan pikirannya dan berlayar menuju pulau ke-34. Ledakan. 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 Gelombang dahsyat bergulung ke arah Su Fang, mencoba membalikkan dia dan kapalnya. Ombak seperti itu tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Su Fang. Su tersenyum. Fang tersenyum tipis. Keyakinannya yang kuat terlihat sepenuhnya pada saat ini. Ombak yang mengerikan menghantam kapal dengan ganas. Pada saat yang sama, ada juga kemauan yang menakjubkan, yang menyerang hati Dao dan kemauan Su Fang seperti badai. Hatiku seperti langit, bisa mentolerir segalanya. Sebesar apapun ombaknya, kapan aku pernah melihat ombak yang bisa menjungkir balikkan laut. Kapal itu bola balik di tengah ombak yang mengamuk. Kelihatannya berbahaya, tapi tidak pernah terbalik. Mereka. Kapal Dao Heart milik Fang tampaknya telah menyatu dengan seluruh laut hati yang bingung. Betapapun besarnya ombak, laut tetaplah laut. Mereka. Hati Fang membiarkan ombak menderu. Dia secara langsung menerima dan menoleransi mereka alih-alih menolaknya. Tentu saja, sulit untuk menggoyahkan Dao Heart-nya. Kapal itu melewati ombak tanpa ada kecelakaan. Dalam waktu kurang dari 10 tahun, mereka tiba di pulau ke-34. Su Fang punya waktu istirahat 30 hari. Membiarkan. Su Fang tidak pernah menyangka akan bertemu seseorang di pulau ke-34. Itu adalah Zhou Nuo dari orang Tensei. Karena itu, Su Fang tidak terkejut. Dia sudah meramalkan bahwa dia mungkin akan bertemu Zhou Nuo di alam asli leais. Zhou Nuo bahkan lebih terkejut dan terkejut dibandingkan Su Fang. Kamu. Kamu adalah seorang kultifator manusia. Sejak kapan manusia rendahan memasuki alam asli leais? Su Wan. Zhou Nuo tiba-tiba menyadari. Kau adalah pohon anggur raja darah yang menusuk surga. Hati Su Fang mencelos. Sekarang Zhou Nuo telah menemukan identitasnya. Dia tidak tahu masalah apa yang akan terjadi di masa depan. Bahkan mungkin membawa bencana bagi seluruh umat manusia. Bunuh dia. Su Fang berteriak. Niat membunuh yang dahsyat melonjak di hati Fang. Siapa yang tahu gelombang. Tanpa kemauan, dia tidak bisa menggunakan kekuatan lain. Su Fang. Baru pada saat itulah Fang teringat bahwa dalam ujian alam asli leais, klon yang muncul dibentuk oleh kemauannya. Tubuh aslinya masih berada di surga pertama. Zhou. Niat membunuh Zhou Nuo juga melonjak. Pada saat ini, suara dingin realm spirit ditransmisikan. Membunuh dilarang di surga kedua. Jika kamu bisa lulus ujian surga kedua, kamu akan memiliki kesempatan di ujian selanjutnya. Zhou Nuo berkata dengan bangga, Tuan Roh Alam, saya berasal dari orang-orang Tensei. Bertarung dengan manusia rendahan ini merupakan penghinaan bagi saya. Realm spirit berkata dengan dingin, selama kamu bisa lulus ujian dari alam asli leais, tidak peduli apa rasmu, kamu bisa menjadi penguasa alam asli leais. Siapapun yang lulus ujian terlebih dahulu akan mendapatkan segalanya di alam asli leais. Orang lain secara alami akan dilenyapkan. Junior orang Tensei, identitasmu tidak berguna di alam asli leais. Jika Anda memiliki kemampuan, buktikan diri Anda dengan kekuatan Anda. Zhou Nuo memandang Su Fang dan mendengus dengan nada menghina. Pembudidaya manusia yang tidak penting dan rendahan, apa yang harus Anda bersaing dengan saya? Surga kedua akan menjadi tempat pemakamanmu. Su Fang berkata dengan acuh tak acuh. Fang tersenyum santai. Dengan tingkat hati daunnya saat ini, tidak ada kata-kata yang dapat menimbulkan riak di hati daunnya. Zhou Nuo Zhou Nuo diabaikan oleh Su Fang dan berteriak dengan marah. Pembudidaya manusia, saya sedang berbicara dengan Anda. 3203 Zhou Nuo tidak bisa berkata-kata, wajahnya penuh rasa malu dan marah. Su Fang tersenyum acuh tak acuh. Selain identitasmu sebagai pangeran muda suku Tensei dan mulutmu, apa lagi yang bisa kamu banggakan? Apa hakmu untuk meremehkanku? Dengan hati daun seperti itu, Anda ingin lulus ujian surga kedua? Zhou Nuo menatap Su Fang, matanya melonjak karena niat membunuh yang kuat. Dia berkata dengan suara penuh niat membunuh, Pembudidaya manusia, lebih baik kamu mati di lautan kebingungan. Entah kamu berlutut dan memohon belas kasihan, atau aku tidak hanya akan membunuhmu, tetapi aku juga akan melenyapkan seluruh umat manusia. Su Fang tersenyum malu dan duduk di pulau itu. Pada kenyataannya, hatinya dipenuhi dengan niat membunuh terhadap Zhou Nuo. Namun, karena dia tidak bisa membunuhnya di surga kedua, apa gunanya membuang-buang nafas padanya? Dia masih memiliki hampir dua per tiga lautan kebingungan, jadi dia harus memusatkan seluruh energinya pada tes berikut. Bagaimana dia bisa punya waktu luang untuk berdebat dengan Zhou Nuo? Manusia semut, aku akan selalu menunggumu di depan. Jangan biarkan aku meninggalkanmu terlalu jauh. Aku tidak punya waktu untuk menunggumu. Zhou Nuo mengira Su Fang takut, jadi dia mencibir dengan nada menghina. Kemudian, dia melangkah ke kapal Daohar dan berlayar menuju lautan kebingungan. Di pulau itu, Su Fang menyesuaikan kondisi mentalnya ke kondisi puncaknya dan juga mengemudikan kapal menuju pulau ketiga puluh empat. Seperti itu. Begitu saja, Zhou Nuo dan Su Fang, satu di depan dan satu lagi di belakang, mengemudikan kapal Daohar dan berlayar melewati lautan kebingungan. Zhou. Zhou Nuo tidak menarik kembali kata-katanya. Setiap kali dia tiba di sebuah pulau, dia akan menunggu Su Fang di pulau itu. Pangeran muda dari suku Tensei ini sama sekali bukan orang bodoh. Dia tentu saja punya alasan untuk melakukan ini. Dia ingin menggunakan metode ini untuk membentuk tekanan tak terlihat pada Su Fang. Selama cacat muncul di hati Daohu Su Fang, kemungkinan kegagalan di surga kedua akan meningkat pesat. Astaga! Aku tahu! Menghadapi provokasi Zhou Nuo yang tak henti-hentinya, Su Fang mempertahankan sikap tenang dan tenang dari awal hingga akhir. Berbagai provokasi Zhou Nuo bagaikan badut bagi Su Fang. Zhou Nuo kecewa karena rencananya gagal, dan niat membunuhnya terhadap Su Fang semakin kuat. Sekitar seribu tahun berlalu, menuntut. Sepanjang perjalanan, dia telah menghadapi badai yang tak terhitung jumlahnya, dan hati Daohu-Nya juga telah bertahan dari segala macam ujian. Iya! Serangan kemauan yang mengejutkan, pengalaman menyakitkan, godaan, dan ancaman. Tidak hanya hati Daohu-Nya yang kokoh dan hanya selangkah lagi dari hati Daohu abadi, tetapi hati Daohu-Nya juga telah mencapai tingkat yang dapat mencakup langit dan bumi. Saat menghadapi berbagai bahaya, rasa sakit, dan godaan, hati Daohu-Su Fang bagaikan lautan tak terbatas, langit, dan bumi. Itu merangkul dan menerima segalanya, dan Daohu-Hardnya tidak mungkin hilang atau runtuh. Menuntut. Fang akhirnya menginjakan kaki di pulau ke-88. Melakukan. Dia telah menyelesaikan lebih dari setengah tes kedua. Hanya tersisa sebelas pulau. Su Fang menginjakan kaki di pulau itu dan segera duduk bersila. Dia menutup matanya dan mulai beristirahat. Hati Daohu-Nya sangat lelah, dan dia harus pulih secepat mungkin. Untungnya, setelah melintasi pulau ke-66, waktu istirahat di pulau tersebut pun bertambah. Setiap saat, dia memiliki waktu tiga tahun untuk pulih, yang memberi Su Fang kesempatan untuk mengatur nafas. Aku bisa mencapai tempat ini bukan karena kekuatanku yang sebenarnya, tapi karena hati Daohu dari Daohu Zouklan Stupa. Bagaimana bisa manusia tingkat rendah memiliki hati dan kemauan Daohu yang begitu mengejutkan? Zou Nuo telah mencapai pulau ke-88 sebelum Su Fang. Ketika dia melihat Su Fang, matanya dipenuhi rasa takut dan cemburu. Petik 2. Hanya satu dari kita yang bisa bertahan hidup di alam asli Thunder Lake. Entah itu saya atau kultifator manusia itu. Orang ini, tidak boleh dibiarkan hidup. Selain terkejut, niat membunuh di hati Zou Nuo menjadi lebih tajam. Zou. Su Fang juga terkejut karena Zou Nuo dapat mencapai tempat ini dengan begitu mudah. Orang-orang Tensei memang merupakan ras teratas di antara ras primal chaos. Seorang murid muda sebenarnya bisa memiliki hati dan kemauan Daohu seperti itu. Tampaknya Zou Nuo telah membuat persiapan yang cukup untuk ujian kedua dalam 1 juta tahun terakhir. Ini seharusnya tidak menjadi masalah baginya. Saya hanya bisa mencoba membunuhnya di tes ketiga. Niat membunuh di hati Su Fang jelas tidak kalah dengan niat Zou Nuo. 3. 10 Tahun Berlalu Dalam Sekejap Mata Saya akan bisa lulus ujian-ujian kedua, Laut Hati Yang Hilang, setelah melewati sebelas pulau lagi. Namun, ujian selanjutnya pasti akan 10 kali lebih sulit dari ujian sebelumnya. Saya harus berhati-hati. Mata Su Fang dipenuhi dengan keseriusan. Dia mengambil langkah keluar dari pulau dan mengemudikan kapal jantung Daohu, terus melaju ke kedalaman Laut Hati Yang Hilang. Yang mengejutkan Su Fang, Laut Hati Yang Hilang, yang sebelumnya dipenuhi gelombang deras, kini tenang dan tenteram. Tidak ada jejak angin, juga tidak ada satu gelombang pun. Seolah-olah dia memasuki Laut Mati. Su Fang menjadi semakin waspada di dalam hatinya. Laut Hilang Hati Yang Tenang itu sebenarnya mengandung bahaya besar. Suara Rilem Spirit tiba-tiba terngiang di benak Su Fang. Pembudidaya Manusia, kamu harus berhati-hati. Ujian selanjutnya yang akan kamu hadapi adalah Iblis Dalam Laut Ilusi. Iblis Dalam Laut Ilusi. Dengan hati Daohu Anda saat ini, semua keinginan dari dunia luar tidak akan dapat mempengaruhi Anda. Namun, Iblis Batin berasal dari hati Anda dan bukan dari dunia luar. Ini adalah hal yang paling sulit untuk diselesaikan. Terima kasih atas pengingatmu, Tuan Rilem Spirit. Mengapa kamu membantuku? Junior dari orang Tensei itu meminjam kekuatan teknik terlarang. Itu sama saja dengan menyontek. Demi keadilan, saya mengingatkan Anda. Begitu, aku bertanya-tanya bagaimana hati Daohu Nuo bisa mencapai ketinggian yang menakjubkan di usia yang begitu muda. Jadi itu karena teknik terlarang. Dia baru saja menyelesaikan percakapannya dengan Rilem Spirit. Ledakan. Di luar, lautan hati yang hilang masih tenang dan tenteram. Namun, gelombang besar tiba-tiba melonjak di hati Su Fang, menyebabkan dia langsung jatuh ke dalam ilusi. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Banyak sosok Su Fang yang hidup muncul di depan Su Fang. Angka-angka itu sungguh nyata, tetapi berasal dari periode waktu yang berbeda. Dunia kecil, dunia besar, dunia yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan alam ilahi Jiuxuan. Mereka adalah Su Fang dari periode waktu berbeda, tempat berbeda, tingkat kultivasi berbeda, dan kondisi mental berbeda. Suara mendesing. Itu adalah pikiran yang diringkas dari ingatan Su Fang yang tersegel. Di bawah pengaruh laut hati yang hilang, semuanya muncul dari kedalaman ingatan Su Fang, mewakili masa lalu Su Fang. Pikiran-pikiran itu berkerumun ke arah Su Fang, masing-masing membawa emosi yang berbeda dan sangat kuat. Mereka ingin merebut kesadaran Su Fang. Begitu kesadaran Su Fang didominasi oleh masa lalunya, ia akan terbelenggu dan tenggelam ke masa lalu. Hati Dao saya seperti gunung. Bahkan diri saya di masa lalu akan sulit untuk menggoyahkan hati Dao saya. Kultivasi bukan hanya tentang mengalahkan musuh yang kuat, tetapi juga tentang mengalahkan diri sendiri. Hanya dengan melampaui diri sendiri lagi dan lagi, seseorang dapat melangkah ke atas. Puncak tertinggi, tebas. Keinginan Su Fang bagaikan sebilah pedang, menghancurkan sosok-sosok ilusi itu satu demi satu. Ilusi. Dalam ilusi, pikiran-pikiran baru terus muncul, berubah menjadi banyak sosok Su Fang yang menyerang Su Fang, ingin merebut keinginannya. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Su Fang juga tidak tahu berapa banyak pikirannya yang telah dia hancurkan. Suara mendesing. Tiba-tiba, segalanya menjadi jelas dan cerah. Pulau ke-90 muncul di depan mata Su Fang. Petik 2. Saya akhirnya lulus uji coba lagi. Su Fang menyeka keringat di dahinya. Bahkan dengan kekuatannya saat ini, yang sebanding dengan Dao Zu yang kuat, dia berkeringat. Masih ada rasa takut di hatinya. Jelas sekali betapa mengerikan pengalamannya. Semut manusia, kamu terlalu lambat. Aku hampir tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Begitu Su Fang melangkah ke pulau itu, suara mengejek Zonuo terdengar dari pulau itu. Mereka. Fang mendengus dingin dan duduk bersila di pulau itu. Dia buru-buru memanfaatkan waktu untuk memulihkan hati dan kemauan Daonya. Kekuatan kemauan yang dikonsumsi kali ini sepuluh kali lebih banyak dari sebelumnya. Itu membuat Su Fang merasa lelah secara mental dan fisik. Petik 2. Saya berharap dapat bertemu Anda lagi nanti. Zonuo tertawa dingin penuh kepuasan dan penghinaan, lalu meninggalkan pulau. Mereka. Cobaan yang dihadapi Fang selanjutnya menjadi semakin menakutkan. Tidak hanya kenangan masa lalu, tapi juga imajinasi masa depan. Mereka berubah menjadi pikiran yang berkemauan keras dan menyerang hati Dao Su Fang. Terkejut. Ketakutan, menyalahkan diri sendiri, kekhawatiran, dan emosi negatif lainnya menenggelamkan keinginannya dan ingin merebut kesadarannya. Su Fang. Fang tidak bisa melarikan diri. Tidak ada tempat untuk melarikan diri dari pertarungan di hatinya. Dia hanya bisa menghadapinya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah terus-menerus mematikan pikiran itu. Untuk membunuh pikiran-pikiran dari masa lalu dan masa depan, Su Fang tidak hanya menghabiskan banyak kemauan, tetapi pikiran-pikiran itu juga datang dari Su Fang sendiri. Membunuh pikiran-pikiran itu juga menghabiskan semangat dan kemauan Su Fang. Su Fang mengonsumsi tekad dua kali lipat. Bisa dibayangkan cobaan yang dia alami. Sembilan puluh satu pulau, sembilan, dua belas, sembilan puluh tiga, sampai pulau ke sembilan puluh enam. Su Fang tersandung dan jatuh ke tanah begitu dia melangkah ke pulau itu. Pada titik ini, tekad Su Fang berada di ambang kehancuran. Hati daunnya juga habis. Hanya ada satu pemikiran terakhir yang tersisa di kesadarannya. Jadi aku adalah musuh terkuatku sendiri. Aku sepuluh kali, seratus kali lebih kuat dari musuh di dunia luar. Aku tidak bisa mengalahkan diriku sendiri. Kali ini, aku takut aku akan mati di sini. Su Fang menggunakan seluruh kekuatannya untuk duduk. Matanya dipenuhi dengan kepahitan dan ketidakberdayaan. Tidak, saya masih ingin mencapai puncak daun besar dan mencapai keabadian abadi. Keluarga saya, teman, bawahan, dan seluruh umat manusia membutuhkan perlindungan saya. Guru ilahi sepuluh arah, ras asing, Zhou Nuo, orang-orang kuat ini musuh masih ada. Tepat ketika Su Fang merasa putus asa, kemauan yang kuat, kebaikan, dan pikiran jahat melonjak dalam hatinya, mendesaknya untuk menenangkan diri. Alasan kenapa aku tidak bisa melewati ujian berikut ini bukan karena hati dauku tidak cukup kuat atau stabil. Itu karena alamku tidak cukup tinggi. Pasti ada cara untuk melewati ujian itu. Hanya saja saya belum menemukannya. Fang berpikir keras. Tiga. Sepuluh tahun akan segera berlalu. Aku salah. Aku salah besar. Su Fang, yang sedang duduk bersila di pulau, tiba-tiba membuka matanya. Matanya yang lelah bersinar dengan cahaya yang sehat dan segar. Kenapa aku harus mengalahkan diriku sendiri? Tidak ada yang bisa mengalahkan dirinya sendiri. Kultivasi bukanlah tentang mengalahkan diri sendiri. Saya bisa mentolerir semua serangan kemauan dan godaan dari dunia luar. Mengapa saya tidak bisa mentolerir diri saya sendiri? Mengapa saya harus mengalahkan diri saya sendiri? Toleransi dan penerimaan terhadap segala sesuatu dari dunia luar dan diri sendiri. Ini adalah keadaan kekosongan dan ketidakmurnian yang sebenarnya. Hati itu seperti langit dan bumi. 3.204 Su Fang sekali lagi melangkah ke kapal Dao Hart dan melaju menuju pulau berikutnya. Ledakan, ledakan, kebingungan. Lautan pikiran yang bingung masih tenang, tetapi hati Su Fang sedang kacau. 1. Kenangan dan pikiran dari masa lalu dan masa depan berubah menjadi pikiran ilusi yang mengalir menuju Su Fang. Hatiku seperti surga, dapat menampung semua serangan eksternal, dan juga dapat menampung semua seranganku sendiri. Su Fang tersenyum dan membuka hatinya sepenuhnya untuk menampung dan menerima segalanya. 1. Pikiran langsung menyelimuti Su Fang. Segala macam emosi mulai menyerang keinginan Su Fang, mencoba mendominasi kesadarannya. 2. Luo Qing, pergilah ke neraka. Tawa jahat tetua Fatiba tiba-tiba terdengar. Adegan pembunuhan Luo Qing terlintas di benak Su Fang. Kamu bisa menyelamatkan guru pada saat itu. Mengapa kamu tidak melakukannya? Mungkin jika Anda menyelamatkannya, itu tidak akan mempengaruhi reinkarnasi guru. Suaranya sendiri terdengar di benak Su Fang. Itu seperti pisau tajam yang menusuk dao heartnya. Menyalahkan diri sendiri dan rasa bersalah langsung menyelimuti kesadarannya. Dengan hati yang tidak terikat, Su Fang merasakan emosi negatif yang kuat. Dia dengan tenang menghadapi dan menerimanya. Dia tidak melawan atau membela diri. Tidak. Tidak lama kemudian, aliran emosi yang seperti gelombang berubah menjadi ketiadaan dan dibendung oleh Su Fang. Hanya. Dengan cara ini, Su Fang tidak lagi menganggap dirinya sebagai musuh yang kuat, dia juga tidak menolak pemikiran tersebut. Hanya. Saat pikiran ditampung olehnya, alam dao heart miliknya juga mengalami transformasi yang sangat menakjubkan, mentransformasikan dan menyublim menuju kesempurnaan yang agung. Suara mendesing. Kapal dao heart sepertinya telah berlayar keluar dari kabut, dan pulau ke-97 muncul di depan mata. Segala macam pikiran juga menghilang tanpa jejak di benak Su Fang. Sama dengan. Pada saat ini, hati Su Fang juga merasakan lautan dan langit yang tak terbatas, tak terkendali dan tak terkendali. Baru sekarang dia akhirnya mengerti apa artinya menjadi benar-benar kosong, tanpa kotoran, dan dengan hati seperti langit dan bumi. Hanya. Ketika kondisi pikiran Su Fang membaik kembali, Zou Nuo telah menginjakan kaki di pulau terakhir. Satu. Surat wasiat ini turun dan menyelimuti Zou Nuo, lalu menyapu dia keluar dari laut pikiran yang bingung. Tunggu. Ketika dia sadar kembali, dia menemukan bahwa kesadarannya telah kembali ke tubuh utamanya. Ketika. Sebaliknya, tubuh utamanya berada di bagian alam, duduk bersila di puncak gunung. Saya akhirnya berhasil melewati lapisan kedua alam asli Lei Se. Apakah ada rintangan lain yang dapat menghentikan saya, Zou Nuo? Zou Nuo tersenyum percaya diri dan mengungkapkan aura yang mendominasi dan agung. Junior orang Tensei, kamu telah lulus ujian surga lapisan kedua. Ini adalah hadiahmu. Sosok rilem spirit muncul di puncak gunung. Dia mengambil Suan Guang dan menerbangkannya menuju Zou Nuo. Zou Nuo meraih Suan Guang, dan sebuah batu giok abadi muncul di tangannya. Dia. Tatapannya langsung menjadi bersemangat. Immortal Heaven Heart Jade. Memang ada harta karun yang besar di alam asal Lei Se. Sebenarnya ada harta karun tertinggi yang dapat mengolah hati Dao seseorang. Rilem spirit berkata dengan acu tak acu, kamu beruntung kali ini. Kamu menggunakan teknik terlarang untuk meminjam hati Dao orang lain dan untungnya lolos. Namun, aku harus memperingatkanmu. Jika kamu terus menggunakan metode curang semacam ini di tes berikutnya, aku akan langsung membunuhmu dengan hukum alam asal Lei Se. Terima kasih atas pengingatmu, Tuan Rilem Spirit. Aku tidak akan melakukannya lagi. Jantung Zou Nuo berdetak kencang. Dia dengan cepat menangkupkan tinjunya dan berkata. Kemudian, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, Lord Rilem Spirit, bolehkah saya bertanya seberapa jauh kemajuan yang dicapai oleh kultifator manusia itu sebelum dia meninggal? Mati, Rilem Spirit terkejut. Kemudian, dia memperlihatkan senyuman malu, kamu tidak perlu mengkhawatirkan hasilnya. Junior dari orang-orang Tensei, apakah kamu akan melanjutkan ujian surga lapisan ketiga atau kamu akan pergi? Zou Nuo menjawab, sekarang saya pergi ke surga lapisan ketiga, itu setara dengan memiliki kesempatan ekstra. Tentu saja, saya tidak akan melewatkannya. Aku harap kamu akan seberuntung orang yang ada di lautan pikiran yang bingung di surga abadi di lapisan ketiga surga, Rilem Spirit mengeluarkan suara yang dingin dan malu. Kemudian, dia mengaktifkan kekuatan Dewa Dunia dan menyapu Zou Nuo keluar dari lapisan kedua surga. Su Fang masih bergerak maju di laut pikiran yang bingung. Terlepas dari apakah itu dari dunia luar atau dari dalam hatinya, serangan dan godaan tidak mampu menggoyahkan keinginan Su Fang. Meski masih tidak mudah, tidak ada bahaya lagi baginya. Produk Gelombang Su Fang terbang dari kapal Daohart dan mendarat di pulau itu. Bagian 1 99 pulau Arti Su Fang akhirnya lulus ujian surga lapisan kedua. Petik 2 Anda benar-benar mengejutkan saya. Saya pikir Anda akan terjebak dalam pikiran yang bingung dan mati di lapisan kedua surga. Suara terkejut Rilem Spirit terdengar. Kemudian, kekuatan dewa dunia menyapu Su Fang. Mereka Fang sadar kembali. Ia menemukan bahwa semua yang terjadi barusan hanyalah ilusi yang dialami kesadarannya. Tubuh aslinya sedang duduk di puncak gunung dalam kondisi sempurna. Tidak Jelas itu bukan lapisan surga yang pertama. Energi roh dan hukum dunia ini jelas memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada lapisan pertama surga. Lapisan surga pertama memungkinkan manusia di alam semesta tingkat rendah untuk bertahan hidup. Tempat ini adalah tanah suci bagi makhluk abadi di alam semesta tingkat rendah untuk bercocok tanam. Orang tua yang diubah menjadi Rilem Spirit muncul di depan Su Fang. Dia menganggup ke arah Su Fang dan berkata, Kultifator manusia, selamat karena telah lulus ujian surga lapisan kedua. Saya tidak menyangka bahwa manusia biasa dapat memiliki hati Dao dan kondisi pikiran yang begitu kuat. Mulai sekarang, disetidaknya di alam Dao Su, kamu tidak akan memiliki belenggu apapun dalam kondisi pikiranmu. Terima kasih atas pujian Anda, Tuan Rilem Spirit. Bolehkah saya bertanya, Tuan Rilem Spirit, apakah Dao Heart saya saat ini bukan alam tertinggi? Tentu saja tidak. Meskipun Dao Hatimu tidak terbatas seperti langit dan bumi dan dapat menampung segalanya, ia tetap tidak dapat mencapai ketinggian Dao Surgawi. Alam yang lebih tinggi adalah Tai Sang tanpa emosi, sama seperti Dao Surgawi. Hati Su Fang tergerak, Tai Sang tanpa emosi, ini juga merupakan ranah Tai Sang Emotionless. Ketika Dao Surgawi dikembangkan secara ekstrim, tampaknya itu saling terkait. Rilem Spirit melanjutkan, Meskipun kamu lulus ujian surga lapisan kedua, sayangnya. Hadiahnya diambil oleh junior dari orang-orang Tensei, jadi aku tidak punya apapun untuk memberimu hadiah. Tidak ada imbalan, Su Fang kecewa. Apa pahala dari surga lapisan kedua? Hadiah yang paling diinginkan Su Fang tentu saja adalah buah Dao Surgawi. Dia berada pada saat kritis untuk menerobos ke alam Dao Su. Dengan buah Dao Surgawi, peluangnya untuk menerobos ke alam Dao Su akan lebih besar. Rilem Spirit menjawab, Giyok Hati Surga Abadi Giyok Hati Surga Abadi Apa hubungannya dengan Batu Hati Surga Abadi? Giyok Hati Surga Abadi adalah inti dari Batu Hati Surga Abadi. Ini seratus kali lebih efektif daripada Batu Hati Surga Abadi ketika digunakan untuk mengolah hati Dao. Anda sekarang hanya selangkah lagi dari hati Dao Abadi yang sejati, dan tidak ada belenggu dalam kondisi pikiran Anda. Jika Anda memiliki Giyok Hati Surga Abadi, Anda dapat mengolah hati Dao Abadi. Kata-kata Rilem Spirit membuat jantung Su Fang berdebar kencang. Matanya berbinar. Semangat alam. Rilem Spirit berkata, Junior dari orang-orang Tensei itu memanfaatkan teknik terlarang orang-orang Tensei dan bergabung dengan hati Dao tertinggi dari Buddha alam Dausu. Begitulah cara dia melampauimu dan melewati lapisan surga kedua terlebih dahulu. Agar adil, saya akan memberi Anda kesempatan untuk merebut Giyok Hati Surga Abadi darinya di lapisan ketiga surga. Namun, menurut aturan yang ditetapkan oleh orang Rai Segu, Anda tidak bisa membunuhnya di surga lapisan ketiga. Su Fang terkejut dan senang. Terima kasih, Tuan Rilem Spirit. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Aku juga mengikuti aturan alam leais asli. Kultifator manusia, apakah Anda memutuskan untuk meninggalkan alam leais asli atau melanjutkan ke surga lapisan ketiga? Tentu saja aku akan melanjutkan. Baiklah, semoga kamu beruntung. Aura ilahi dunia melonjak di sekitar Su Fang dan menghanyutkannya dari lapisan kedua surga. Suara mendesing. Gelombang. Su Fang pulih dari kondisi tanpa bobot. Kemudian, Su Fang terkejut saat mengetahui bahwa tubuh fisiknya muncul bersamanya kali ini, tidak seperti dua lapisan surga sebelumnya. Dia membuka matanya. Dia membuka matanya dan menoleh. Dia sekarang berada di tepi lautan darah. Lautan darah memenuhi seluruh ruangan. Air darahnya berjatuhan, dan vitalitas dalam jumlah yang mencengangkan mengalir. Vitalitas di lautan darah mengandung vitalitas yang sangat besar. Itu meresap ke dalam tubuh Su Fang melalui kulitnya, menyebabkan vitalitas dalam tubuh Su Fang melonjak tak terkendali. Bahkan pohon anggur raja darah yang menusuk surga gemetar dan ingin segera keluar dari tubuhnya. Di lautan darah. Di lautan darah, ada sembilan tengkorak yang berukuran setidaknya seribu kaki. Mereka tidak mempunyai daging, hanya tulang. Tengkorak kepala besar itu seperti alun-alun. Petik 2. Sebenarnya ada tempat yang begitu menakjubkan di alam leyes asli. Saya ingin tahu apa ujian dari lapisan surga ketiga. Mungkinkah berhubungan dengan kehidupan? Su Fang terkejut dan menebak lagi. Ini. Suara rilem spirit terdengar di benak Su Fang. Ujian surga lapisan ketiga di alam leyes asli disebut surga abadi. Su Fang mengangkat alisnya. Surga yang abadi. Surga abadi pada awalnya adalah tempat suci bagi orang-orang rai seguh yang terluka parah untuk pulih. Kemudian, ketika para penguasa alam abadi menciptakan alam leyes asli, mereka memindahkan surga abadi ke sini. Ujian surga abadi sangat sederhana. Dari sisi lautan darah ini ke sisi lain, kamu harus mengalahkan monster yang muncul dari lautan darah. Izinkan saya mengingatkan Anda, Anda hanya dapat menggunakan kekuatan tubuh fisik Anda. Selain itu, monster di lautan darah itu abadi. Kecuali Anda memiliki kekuatan absolut untuk membunuh monster dalam satu pukulan, mereka dapat menyerap vitalitas lautan darah untuk bangkit kembali. Apakah kamu melihat tengkorak di lautan darah? Anda harus membunuh sampai ke tengkorak untuk beristirahat sejenak. Selain itu, Anda dapat menyerap vitalitas lautan darah untuk memulihkan hidup Anda. Ingat, jika kamu ditelan monster di tengah jalan, atau jika kamu tertembak ke lautan darah, kamu akan gagal dalam ujian. Mari kita mulai, Kultifator Manusia. Ujian surga abadi seharusnya lebih sulit bagimu dibandingkan dua lapisan surga sebelumnya. Saya harap Anda dapat memanfaatkan kesempatan ini dan merangkum beberapa pengalaman. Jika Anda gagal di lain waktu, Anda tidak akan memiliki peluang lagi di masa depan. Rilem Spirit dari alam leais asli jelas berpihak pada Su Fang. Dia dengan sabar memperkenalkan tes itu kepada Su Fang. Terima kasih, Tuan Rilem Spirit. Su Fang menganggup dan keluar dari lautan darah. Guyuran. Guyuran. 3.205 Hua 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 Gelombang Su Begitu kaki Fang mendarat di jembatan tulang, darah di sekitarnya segera mengalir, dan sosok berdarah muncul. Darah. Ukurannya hampir sama dengan orang normal, tapi tidak terbuat dari darah. Mereka memiliki daging, darah, dan tulang, tetapi tidak memiliki kulit. Mereka tampak berdarah dan menakutkan. Begitu sosok berdarah keluar dari darah, mereka segera melompat ke jembatan tulang dan menghalangi jalan Su Fang. Dalam waktu singkat, bagian depan jembatan tulang dipenuhi dengan sosok berdarah yang menakutkan, dan lebih banyak lagi sosok berdarah muncul dari lautan darah dan melompat ke jembatan tulang. Aku harus menyeberangi jembatan tulang dan mencapai kepala secepat mungkin. Semakin lama aku menunda, semakin banyak monster yang ada, dan akan semakin sulit untuk dilewati. Fang memandangi sosok-sosok berdarah itu, dan kulit kepalanya menjadi mati rasa. Sosok berdarah itu memancarkan vitalitas yang agung, dan vitalitas mereka hampir setara dengan seorang kultifator daois. Dengan kekuatan Su Fang saat ini, tidak sulit untuk membunuh sosok berdarah ini. Namun, Su Fang tahu betul bahwa surga ketiga, surga abadi, tidak mudah untuk dilewati. Suara mendesing. Suara mendesing. Tiga. Sosok-sosok berdarah itu menyerang Su Fang secara berdampingan. Jembatan tulang itu lebarnya kurang dari tiga kaki dan hanya bisa menampung tiga sosok berdarah yang berdampingan. Ada lebih banyak sosok berdarah di belakang mereka. Mereka. Fang hendak memadatkan pikirannya untuk membunuh sosok berdarah itu, tapi kemudian dia menyadari bahwa dia tidak bisa menggunakan kemauan atau kekuatan sihirnya untuk memadatkan pikirannya. Dia tidak bisa mengeluarkan suan bau miliknya, dan sulit baginya untuk terbang. Petik dua. Jadi surga ketiga adalah ujian bagi tubuh fisik dan kehidupan, jadi saya tidak bisa menggunakan sihir apapun. Fang tercerahkan. Namun, tanaman anggur raja darah penusuk langit dapat digunakan, dan Su Fang merasa lega. Dalam sekejap, tiga sosok berdarah terbang mendekat, dan tubuh mereka memicu gelombang kidarah yang mengejutkan, membuat Su Fang merasa tercekik. Ledakan. Ledakan. Su Fang hanya bisa melawan sosok berdarah itu dengan kekuatan fisiknya. Meskipun, dia tidak bisa menggunakan kemauan atau sihirnya. Namun, Su Fang memiliki tubuh fisik yang sempurna dan telah melewati nirwana. Setelah menjadi orang suci, kekuatan fisiknya akan jauh melampaui kultifator pada level yang sama, dan bahkan melampaui sebagian besar dausu. Satu. Setelah serangkaian tabrakan, tubuh tiga sosok berdarah yang menyerang meledak dan hancur total. Siapa sangka gelombang? Semakin banyak orang berdarah yang menyerang mereka. Hanya tiga sosok berdarah yang telah dihancurkan oleh Su Fang dengan cepat pulih setelah melahap energi darah di lautan darah di sekitar mereka. Mereka muncul di belakang Su Fang dan membentuk serangan menjepit dengan monster di depan Su Fang. Seperti yang dikatakan Realm Spirit, monster-monster itu hampir abadi. Kecuali seseorang memiliki kekuatan absolut dan dapat membunuh mereka dalam satu pukulan, mereka akan bangkit kembali dengan bantuan lautan darah. Aku harus mengakhiri ini secepatnya. Su Fang tidak berani gegabuh. Dia melepaskan kekuatan penuhnya dan menerobos. Sekitar setengah jam kemudian, Su Fang, yang bermandikan darah, akhirnya berhasil melewati orang-orang yang berlumuran darah dan melangkah ke kepala-kepala raksasa itu. Sosok berdarah di belakangnya dengan cepat tenggelam ke dalam lautan darah bersama dengan jembatan tulang, menghilang tanpa jejak. Sulit, monster-monster itu sangat tangguh. Setelah memeriksa luka di tubuhnya, Su Fang meringis kesakitan. Darah di tubuhnya berasal dari monster itu dan darahnya sendiri. Sepanjang perjalanan, tubuhnya dipenuhi luka. Ada luka mengerikan dari dada sampai ke perutnya, dan ususnya hampir terpotong. Setelah kehilangan banyak darah, ditambah dengan luka di tubuh fisik dan organ dalam, Su Fang telah kehilangan lebih dari separuh energi darahnya, menyebabkan hidupnya menjadi sangat lemah. Semacam kelemahan dan kelelahan yang sudah lama tidak ia rasakan menyelimuti tubuh dan pikirannya. Petik 2. Berdengung. Berdengung. Energi darah di tubuh Fang melonjak, dan luka di permukaan tubuhnya dengan cepat mulai sembuh. Meski nafasnya masih lemah, namun semangatnya sangat sehat dan bugar. Petik 2. Meskipun ujian surga ketiga sangat sulit, dan para kultifator biasa tidak dapat melewatinya, tapi, bagi saya, itu bukan apa-apa. Ujian surga pertama ini mungkin merupakan ujian yang paling mudah. Kata Su Fang. Fang tersenyum malu, dan ada sedikit rasa jijik di matanya. Dia semula memiliki tubuh fisik yang sempurna, dan setelah melalui nirwana menjadi orang suci dan merekonstruksi tubuh fisiknya, hidupnya hampir mencapai batas yang dapat dicapai manusia. Tetapi, dia masih memiliki kartu truf, anggur raja darah yang menusuk surga. Di surga abadi, semua pikiran, kekuatan suci, dan suan bau tidak dapat digunakan. Tetapi, tanaman anggur raja darah penusuk surga telah menyatu dengan tubuh fisik Su Fang, yang berarti bahwa itu adalah bagian dari tubuh fisiknya. Secara alami, itu bisa digunakan. Saat dia bertarung dengan orang-orang berdarah tadi, dia tidak mengaktifkan Heaven Piercing Blood King Finn. Dia hanya ingin menguji kekuatan monster-monster itu. Suara mendesing. Gelombang Su Fang. Fang Zheng duduk bersilah. Dari celah tengkorak di bawahnya, energi kehidupan yang murni dan tingkat tinggi tiba-tiba melonjak dan dengan cepat meresap ke dalam tubuhnya. Minum. Itu, Su Fang. Fang merasakan energi darah yang awalnya lemah di tubuhnya mulai melonjak, dan energi kehidupan menjadi agung kembali. Dan energi darah murni juga mengandung semacam kekuatan baptisan, yang terus-menerus membersihkan energi darah Su Fang, menyebabkan energi darahnya menjadi lebih tinggi. Su Fang. Fang sangat terkejut. Ada banyak manfaat di surga abadi. Setelah lima menit, tubuh fisik Su Fang menjadi tenang. Ya. Setelah merasakan tubuhnya, Su Fang menyadari bahwa luka dalam dan luarnya telah pulih lebih dari setengahnya. Ruh. Su Fang tidak akan terkejut jika guang telah pulih. Setelah menyatu dengan energi darah, energi darah Su Fang menjadi lebih murni dan agung. Mereka. Tubuh fisik Su Fang begitu dalam sehingga sangat sulit untuk ditingkatkan sedikitpun. Setelah menyatu dengan energi darah, itu benar-benar meningkatkan tubuh fisiknya. Su Fang kembali terkejut. Hu. Tapi gelombang Zou gelombang. Suara mengejek Zou Nuo terdengar dari depan. Semut manusia, kamu sangat bangga sekarang. Sayangnya, Anda tidak akan bangga dalam waktu lama. Ini baru permulaan. Selanjutnya, kamu akan mengetahui betapa sulitnya untuk lulus ujian surga ketiga di alam asli leais. Dia menoleh. Di tengkorak ketiga, Zou Nuo sedang duduk bersila dan memulihkan diri. Dia. Wajahnya sepucat kertas, napasnya kacau dan lemah. Dia tampak seperti mayat yang sudah lama mati. Jelas sekali, Zou Nuo telah menghabiskan energi yang sangat besar untuk mencapai langkah ini. Dia sudah mencapai batasnya. Petik dua. Anda pasti sangat kecewa karena saya bisa lulus ujian surga kedua, bukan? Balas Su Fang terus terang. Zou Nuo mencibir dengan nada menghina, kamu memang mengejutkanku. Namun, ini hanya kejutan kecil. Namun, ini juga bagus. Dengan batu loncatan sepertimu, itu akan menyelamatkanku dari kebosanan. Kata Su Yun. Fang mencibir. Batu loncatan. Di surga kedua, Anda menggunakan metode curang untuk lulus ujian laut pikiran yang bingung. Mari kita lihat metode lain apa yang harus Anda curang di surga ketiga. Zou Nuo mendengus dingin. Dengan kekuatanku saat ini, memang sulit untuk lulus ujian surga ketiga, tapi kamu juga bisa melupakannya. Meskipun orang Tensei tidak mengolah tubuh fisiknya, mereka adalah ras yang lebih tinggi yang 10 kali, tidak, 100 kali lebih maju dari Anda manusia. Saya hampir berada di ujung tali, apalagi seorang kultifator manusia rendahan seperti Anda. Mengapa Anda tidak menunggu dan melihat? Fang tersenyum tipis, berdiri dari tengkorak raksasa itu, dan melangkah ke udara. Dari. Tulang putih segera muncul di lautan darah, mengembun menjadi jembatan tulang yang mencapai tengkorak raksasa yang jaraknya ribuan kaki. Suara mendesing. Su Fang berlari di jembatan tulang dengan langkah besar, auranya seperti pelangi. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Darah di lautan darah melonjak, dan manusia berdarah terbang keluar, mendarat di jembatan tulang dengan gelombang darah, menghalangi jalan Su Fang. Kidara orang-orang berdarah ini bahkan lebih mencengangkan. Dibandingkan dengan manusia berdarah yang pernah dilawan Su Fang sebelumnya, mereka 10 kali lebih kuat. Petik 2. Hah. Manusia darah terhormat mengeluarkan raungan seperti binatang buas dan menerkam ke arah Su Fang. Membelanjakan. Su Fang tidak menghentikan langkahnya. Ketika dia berada 10 kaki jauhnya dari manusia berdarah di depan, dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan mengeluarkan sulur darah, dengan kuat menjerat manusia berdarah itu. Benang darah yang tak terhitung jumlahnya meresap ke dalam tubuh manusia berdarah itu, dengan gila-gilaan melahap kidarahnya. Tunggu. Ketika Su Fang berjalan di depan manusia berdarah itu, dengan suara mendesing, manusia berdarah itu berubah menjadi tulang dan berserakan. Kidarahnya habis dimakan. Orang-orang berdarah ini memang sulit dibunuh. Di lautan darah, mereka abadi. Namun, Heaven Piercing Blood King Finn secara langsung menyedot kidarah manusia berdarah itu, dan tentu saja, itu tidak dapat dibangkitkan. Mengaum. 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 Ratusan pria berdarah bergegas menuju Su Fang. Siapa? Siapa? Ci. Ci. Tanaman merambat darah keluar dari tubuh Su Fang, membuatnya tampak seperti monster tentakel. Masing-masing dari mereka. Pohon anggur darah melilit manusia berdarah, dengan ceroboh melahap kidarah mereka. Su Fang berjalan maju dengan langkah besar, dan manusia berdarah itu hancur satu demi satu, tulang mereka jatuh ke lautan darah. Meskipun semakin banyak manusia berdarah terus bermunculan dari lautan darah, mereka tidak dapat menghentikan langkah Su Fang. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Su Fang berjalan melintasi jembatan tulang dan tiba dengan kepala kedua yang mengambang di lautan darah. Bukan saja dia tidak terluka, tetapi kidarah yang hilang sebelumnya telah terisi kembali, membuatnya kembali ke kondisi puncaknya. Petik 2. Anggur Raja Darah Yang Menusuk Surga Sial, bagaimana aku bisa melupakan Heaven Piercing Blood King Finn? Curang, kamu curang. Nuo terkejut dan kaget pada awalnya, tapi segera setelah itu, dia berteriak keras karena ketidakpuasan. Su Fang Fang mencibir dan berkata, menipu. Tanaman anggur raja darah penusuk surga milikku dibudidayakan dari benih tanaman anggur raja darah penusuk surga dan digabungkan dengan tubuhku. Itu juga kemampuan tubuhku. Bagaimana bisa dianggap curang? Pada saat ini, suara Realm Spirit terdengar, kamu telah bergabung dengan Heaven Piercing Blood King Finn, jadi itu secara alami adalah kemampuanmu. Itu tidak dianggap curang. Heaven Piercing Blood King Finn menahanki darah kehidupan. Ujian surga abadi tidaklah sulit bagimu. Saya menarik kembali apa yang saya katakan kepada Anda sebelumnya. Realm Spirit sebelumnya berpikir bahwa bagi Su Fang, ujian surga ketiga lebih sulit daripada dua surga sebelumnya. Sekarang, dia harus mengakui bahwa dia salah. Su Fang tidak hanya dapat lulus ujian surga ketiga dengan lancar, tetapi juga mudah. Semangat alam. Kata-kata Realm Spirit membuat Zhou Nuo mengertakkan gigi. Dia berpikir bahwa dia adalah makhluk hidup yang lebih tinggi dan memandang rendah Su Fang, tinggi dan perkasa. Dia tidak menyangka akan kalah dengan Su Fang di surga ketiga. Dia pasti akan dikalahkan oleh Su Fang. Tentu saja, dia tidak yakin. Petik 2. Aku tidak hanya ingin melampauimu, tapi aku juga ingin mengambil giyok hati surga abadi yang awalnya milikku. Su Fang memandang Zhou Nuo dan berkata dengan suara penuh niat membunuh. Eksistensi seperti semut berani mencoba merebut hartaku dengan sia-sia. Meskipun aku tidak bisa melewati surga ketiga, kamu ingin merebut giyok hati surga abadi milikku. Pemikiran yang penuh angan-angan. 3.206 Zhou Nuo tahu betul bahwa akan sulit baginya untuk lulus ujian dengan kekuatannya saat ini. Karena jika dia tidak ingin Immortal Heaven Heart jadi jatuh ke tangan Su Fang, dia hanya bisa memilih untuk gagal dan meninggalkan alam asli Danau Guntur. Kamu ingin pergi? Ini tidak semudah itu. Tinggalkan batu hati surga abadi sebelum Anda pergi. Su Fang mencibir dan melambaikan tangan kanannya. Suara mendesing. Seluruh lengan kanan Su Fang berubah menjadi sulur darah dan menjulur seperti ular piton darah. Ia menembus lapisan belenggu, melintasi lautan darah, dan dengan kuat membungkus Zhou Nuo. Pada Meskipun Zhou Nuo tidak sekuat Su Fang, dia tidak terlalu lemah. Namun Di surga abadi, Zhou Nuo memiliki kemampuan yang kuat dan suan bao yang tiada tarahnya, tetapi dia tidak dapat menggunakannya sekarang. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan Heaven Piercing Blood King Finn hanya dengan tubuh fisiknya? Suara mendesing. Suara mendesing. Dari Lautan darah, lengan tulang putih terulur dan meraih sulur darah, mencoba merobeknya. Tanaman anggur raja darah penusuk surga milik Su Fang telah menyatu dengan energi primordial dan menjadi sekuat rantai kunci dewa kekacauan prima. Lengan tulang putih tidak dapat merobeknya dalam waktu singkat. Ujung lain dari sulur darah menembus tubuh Zhou Nuo dan mulai melahap energi darahnya. Petik 2 Ambil Batu Hati Surga Abadi Zhou Nuo terkejut dan tidak punya pilihan selain mengeluarkan Batu Hati Surga Abadi. Dia mengulurkan cabang dari tanaman anggur darah dan membungkusnya di sekitar Batu Hati Surga Abadi. Su Fang berkata dengan dingin, Batu Hati Surga Abadi saja tidak cukup. Aku ingin kau bersumpah bahwa setelah meninggalkan alam asli danau guntur, kau tidak akan memasuki dunia manusia dan tidak akan mengancamku dengan umat manusia. Zhou Nuo mengertakkan gigi dan berkata, Manusia semut, apakah kamu mengancamku? Tahukah Anda apa yang akan terjadi pada Anda jika Anda melakukan ini? Su Fang tersenyum malu dan mendesak Heaven Piercing Blood King Finn untuk melahapnya lagi. Petik 2 Berhenti, saya bersumpah bahwa saya tidak akan memasuki dunia manusia dan mengancam Anda dengan umat manusia. Kalau tidak, aku akan dihukum oleh surga. Aura Zhou Nuo langsung melemah. Melihat nyawanya dalam bahaya, dia tidak punya pilihan selain bersumpah. Su Fang da berteriak, Tuan Realm Spirit, tolong jadilah saksiku. Suara dingin Realm Spirit terdengar, berjuang untuk alam asal Lei Zhe harus menjadi kompetisi yang adil. Jika Anda mengandalkan kekuatan Anda sendiri untuk menang, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menjadi penguasa alam asal Lei Zhe? Ingat, tidak peduli siapa orang tersebut, jika kamu menyerang seseorang di luar alam asli Lei Zhe, aku tidak akan melepaskanmu begitu saja setelah kamu memasuki alam asli Lei Zhe. Saat itulah Su Fang menenangkan diri dan melepaskan Zhou Nuo. Kemudian, dia mendesak tanaman merambat darah untuk membungkus batu hati surga abadi dan dengan cepat menariknya kembali. Setelah menyerap batu hati surga abadi ke dalam tubuhnya, Su Fang sangat gembira. Petik 2 Semut manusia, tunggu saja. Aku pasti akan menyusulmu satu juta tahun dari sekarang, dan jika ada kesempatan, aku pasti akan membunuhmu. Nuo dengan dingin berteriak, lalu melangkah keluar dari tengkorak dan menuju jembatan tulang. Hasilnya seperti yang diharapkan. Zhou Nuo bertahan di jembatan tulang selama kurang dari sepuluh nafas sebelum dia diledakkan oleh sosok darah itu, dan dia jatuh ke lautan darah sebelum menghilang tanpa jejak. Petik 2 Orang Tensei tidak lebih dari ini. Su Fang tersenyum malu dan duduk bersila di atas tengkorak untuk menerima baptisan energi darah. Setelah setengah jam, Su Fang bergabung dengan energi darah murni bermutu tinggi. Dia merasakan energi tubuh dan darahnya menjadi lebih kuat lagi, dan dia sangat gembira. Petik 2 Kali ini, aku akan menerobos surga ketiga dan memasuki surga keempat sekaligus. Su Fang melihat ke sisi lain lautan darah, dan matanya bersinar terang. Kemudian, dia langsung menuju kepala ketiga. Ini. Kali ini, Su Fang menemukan lebih banyak sosok berdarah, dan mereka bahkan lebih kuat. Namun, dia memiliki Heaven Piercing Blood King Finn. Tidak peduli seberapa kuat sosok darah itu, mereka tidak bisa menghentikannya. Dia tak terkalahkan sepanjang perjalanan. Hanya. Begitu saja, Su Fang mengandalkan Heaven Piercing Blood King Finn untuk berhasil melintasi jembatan tulang dan menginjak kepala satu per satu. Akhirnya, dia sampai di kepala ke sembilan. Setelah menyatu dengan energi darah murni dari tengkorak di bawahnya, energi kehidupan Su Fang melonjak dengan liar, berubah menjadi api kehidupan yang membara dengan ganas. Pertama, lapisan kotoran merembes keluar dari tubuhnya, dan baunya sangat menyengat. Mereka seperti kotoran yang dikeluarkan dari tubuh setelah terobosan. Setelah enam jam, tubuhnya akhirnya tenang. Su Fang. Fang merasa seperti terlahir kembali. Dia memisahkan kesadarannya dan merasakan di dalam tubuhnya. Dia menemukan bahwa energi kehidupan di tubuhnya menjadi sangat agung. Setiap sel bisa dikatakan sempurna, mengandung esensi kehidupan yang sangat banyak. Setiap helai rambut berkilauan dengan cahaya terang. Kultifator manusia, selamat. Kamu tidak hanya lulus ujian dua surga berturut-turut, tapi kamu juga lulus ujian surga abadi. Energi kehidupanmu telah melampaui batas umat manusia. Sosok Rilem Spirit muncul di depan Su Fang, dan dia menganggup ke arah Su Fang. Petik 2. Kali ini murni keberuntungan. Su Fang tersenyum malu, tapi hatinya merasa agak malu. Memang. Itu memang suatu keberuntungan. Jika bukan karena tanaman anggur raja darah yang menusuk surga, bagaimana bisa begitu mudah untuk lulus ujian surga ketiga? Rilem Spirit melanjutkan, Kamu memiliki Heaven Piercing Blood King Fin. Ini adalah kemampuanmu. Ini bukan keberuntungan. Terlebih lagi, keberuntungan itu sendiri adalah bagian dari kekuatan seorang kultifator. Kemudian, Rilem Spirit melambaikan tangannya, dan aura ilahi muncul, menyelimuti Su Fang. Ikuti aku. Tubuh Su Fang tidak dapat dikendalikan. Dia melakukan perjalanan melalui luar angkasa dan muncul di dunia nyata. Dunia. Energi spiritual dan hukum surgawi di dunia ini sebanding dengan alam dewa di alam semesta tingkat rendah. Namun, dibandingkan dengan alam semesta pancang, alam semesta ini jauh lebih kuat. Energi spiritualnya sangat murni dan berlimpah. Itu seperti tanah suci untuk bercocok tanam. Su Fang berpikir dalam hatinya, jika sebuah bencana terjadi di dunia manusia, aku bisa memindahkan seluruh kehidupan di alam semesta pancang ke alam asli leais. Bahkan jika aku mati di masa depan, mereka akan terus hidup di alam asli leais. Rilem Spirit melambaikan tangannya dan mengambil sepotong Suan Guang. Dia berkata kepada Su Fang, pembudidaya manusia, Anda telah lulus ujian surga ketiga. Anda akan menerima hadiah yang sesuai. Ada total tiga harta karun yang berbeda. Anda hanya dapat memilih satu. Su Fang memusatkan perhatian padanya. Dunia. ZI GLOMBANG NA Bagian dari Suan Guang ini berisik hendak dari alam asli leais. Bahkan dengan kekuatan Su Fang, sulit baginya untuk melihat harta karun apa yang menyelimuti Suan Guang. Dia hanya bisa melihat secara samar-samar. Su Fang. Fang tersenyum pahit dan berkata, Tuan Rilem Spirit, saya bahkan tidak tahu apa harta karun itu. Bagaimana saya bisa membuat pilihan? Itu tergantung pada keberuntungan Anda. Keberuntungan sendiri adalah salah satu ujian dari alam asli leais. Rilem Spirit terkekeh. Keberuntungan. Meskipun keberuntungan Su Fang selalu baik, saya lebih percaya pada penilaian saya sendiri. Fang menggunakan mata pencongkel surgawi dan melihat potongan Suan Guang dengan penuh perhatian. Simpul. Benar saja, Su Fang dah kecewa. Bahkan mata pencongkel surgawi tidak dapat melihat harta karun apa yang ada di dalamnya. Rilem Spirit tersenyum dan berkata, Kemampuanmu tidak buruk. Namun, kekuatanmu masih terlalu lemah. Larutan. Mereka. Fang tersenyum tipis. Namun. Kemudian, dia menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi dan solusi rahasia surgawi untuk menyimpulkan rahasia surgawi dan takdir. Kemudian, dengan bimbingan, dia mengambil salah satu dari tiga harta karun di dalam Suan Guang. Itu. Itu adalah kotak kayu berukuran satu kaki persegi. Itu adalah kehidupan kuno dan perubahan-perubahan. Dia tidak tahu harta karun apa yang ada di dalamnya. Rilem Spirit berkata dengan terkejut. Eh. Sepertinya keberuntunganmu tidak buruk. Harta yang kamu pilih tepat seperti yang kamu butuhkan. Su Fang membuka kotak kayu itu. Aura grit dao yang segar dan misterius menyebar dari kotak. Hanya dengan mencium aura yang meluap, Su Fang tiba-tiba mendapat pencerahan tentang beberapa pertanyaan yang dia miliki mengenai kultivasi. Petik 2. Itu. Jantung Su Fang berdebar kencang saat melihat buah seukuran kepalan tangan tersegel di dalam kotak kayu. Itu melonjak dengan kilat. Rilem Spirit berkata, ini adalah harta tertinggi yang hanya dimiliki oleh orang-orang Rai Segu. Buah leais dao. Ini juga disebut buah dao surgawi. Ini buah leais dao. Su Fang terkejut sekaligus gembira. Dia. Sedang bersiap untuk maju ke level dausu. Buah leais dao adalah harta tertinggi untuk maju ke tingkat dausu. Sekarang buah dao ada di tangannya, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat. Kemudian. Ditambah dengan biok hati surga abadi yang dia ambil dari Zonuo, tubuh fisiknya dan hati dao telah berubah. Kali ini, dia hampir pasti akan naik ke level dausu. Dunia. Rilem Spirit tersenyum malu-malu dan berkata, tiga harta karun. Satu adalah kemampuan tak tertandingi dari orang-orang Rai Segu, satu adalah pil yang melampaui tingkat raja, dan satu lagi adalah buah leais dao. Meskipun dua lainnya berharga, keduanya tidak terlalu berguna bagi Anda saat ini. Buah leais dao adalah yang paling bermanfaat bagi Anda. Anda sebenarnya memilih harta karun ini. Jika ini bukan keberuntungan, lalu apa lagi? Su Fang dengan senang hati menyingkirkan istana leais dao dan terkekeh. Tentu saja ini bukanlah sebuah keberuntungan. Itu adalah hasil deduksi menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi dan solusi mistik ramalan surgawi. Realm Spirit melanjutkan, Kultifator Manusia, ketika kamu pertama kali memasuki alam asli leais, aku memutuskan bahwa kemungkinan kamu lulus ujian 9 surga adalah kurang dari 10%. Sekarang, tampaknya Anda tidak hanya memiliki kemampuan, Anda juga memiliki keberuntungan yang tertinggi. Saya memperkirakan bahwa Anda setidaknya memiliki peluang 40% untuk lulus ujian 9 surga dan menjadi penguasa alam asli leais. Evaluasi Realm Spirit membuat Fang sangat senang. Dunia. Realm Spirit bertanya, Pembudidaya Manusia, Anda telah melewati dua surga berturut-turut. Apakah Anda ingin melanjutkan ke surga keempat? Ya, tentu saja. Ini adalah kesempatan langka. Bahkan jika dia gagal, dia akan bisa mengetahui apa itu ujian surga keempat dan membuat persiapan setelah meninggalkan alam asli leais. Su Fang tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan ini. Dengan kekuatanmu, mustahil bagimu untuk melewati surga keempat. Namun, ada baiknya Anda mencobanya sekarang. Saya memperkirakan bahwa setelah Anda lulus ujian surga keempat dan meninggalkan alam asli leais, Anda akan berhasil menjadi seorang dausu. Ini akan sangat bermanfaat bagi pencapaian Anda di masa depan. Mengapa demikian? Kamu akan tahu sebentar lagi. Realm Spirit membuat Su Fang dalam ketegangan. Setelah terkeke, dia memindahkan tubuh asli Su Fang ke ruang waktu yang independen. Saat Su Fang memasuki surga keempat, Zhou Nuo juga dipindahkan dari alam asli leais. Dia melarikan diri dari petir dan mendarat di altar mantra tempat dia pergi. Selamat kepada Raja Muda Zhou Nuo atas keberhasilan Anda kembali. Raja Muda Zhou Perkasa Fakta bahwa Zhou Nuo dapat kembali hidup-hidup dari alam asli leais membuktikan bahwa dia telah berhasil melewati ujian surga kedua. Banyak orang Tensei yang telah menunggu di sekitar altar mantra, dipimpin oleh ayah Zhou Nuo, membungkuk kepada Zhou Nuo dan memberi selamat kepadanya dengan lantang. Zhou! Ayah Zhou Nuo terbang ke altar mantra dan berkata kepada Zhou Nuo sambil tersenyum, Kamu memang anakku. Ujian orang-orang Rai Seguu tidak berarti apa-apa bagimu. Zhou Nuo diusir dari alam asli leais oleh Su Fang dan kehilangan biok hati surga abadi. Tentu saja, suasana hatinya sedang tidak baik dan melampiaskan amarahnya kepada ayahnya. Dia mendengus dan berkata, Kamu tidak begitu bahagia untukku. Kamu bahagia untuk dirimu sendiri karena kamu telah mempertahankan kekayaanmu, bukan? Ayah Zhou Nuo tersenyum malu. Bagaimana aku bisa menjadi orang seperti itu? 3.207 Salam, Nenek Moyang Ketujuh Zhou Nuo dan ayahnya segera memberi hormat. Setelah Nenek Moyang Ketujuh Orang Tensei adalah eksistensi abadi yang melampaui dausu. Jika bukan karena Zhou Nuo, bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk bertemu orang seperti itu? Zhou Nuo, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Nenek Moyang Ketujuh Orang Tensei mengelus jenggotnya dan mengangguk ke arah Zhou Nuo. Zhou Nuo berkata dengan menyesal, Sayang sekali saya tidak bisa lulus ujian surga ketiga. Nenek Moyang Ketujuh bertanya, Apa ujian dari surga ketiga dari alam asli leais? Tubuh fisik. Zhou Nuo menjawab dengan jujur. Ujian tubuh fisik jauh lebih mudah daripada ujian surga kedua, Nenek Moyang Ketujuh santai dan tersenyum malu. Para kultifator ras saya tidak memprioritaskan tubuh fisik. Namun, dengan sumber daya ras saya, mengapa khawatir tidak dapat memperkuat tubuh fisik Anda? Mengenai waktu. Haha, rasku telah menguasai dao waktu yang agung. Waktu tidak menjadi masalah. Ekspresi Zhou Nuo masih suram. Seorang kultifator manusia benar-benar telah memasuki alam asli leais. Terlebih lagi, ia memiliki tanaman anggur raja darah penusuk surga. Oleh karena itu, ujian surga ketiga tidaklah sulit baginya. Saya perkirakan ia dapat lulus ujian surga ketiga kali ini. Nenek Moyang Ketujuh Klan Eon mengangkat alisnya. Seorang kultifator manusia. Zhou Nuo menceritakan masalahnya secara rincin. Surga. Nenek Moyang Ketujuh Klan Eon tersenyum acuh-ta'acuh dan tidak mengambil hati. Seorang pembudidaya mirip semut dari ras tingkat rendah ingin bersaing dengan orang Tensei untuk mendapatkan warisan orang Rai Segu. Hancurkan kultifator manusia itu dan seluruh dunia manusia. Tentu saja, tidak akan ada masalah di masa depan. Zhou Nuo menghentikannya. Seberapa besar ancaman yang dapat ditimbulkan oleh seekor semut umat manusia terhadap murid ini. Jika saya bahkan tidak bisa melampaui kultifator manusia itu, bagaimana saya bisa mencapai puncaknya? Klan tidak perlu melakukan apapun. Murid ini pasti bisa membunuhnya di ujian selanjutnya. Nenek Moyang Ketujuh Orang Tensei mengangguk. Seperti yang diharapkan dari seorang junior jenius di Rasku. Kamu memiliki keberanian yang luar biasa. Anda harus istirahat sebentar. Saya akan mengatur ahli dari ras saya untuk membantu Anda berkultifasi. Setelah satu juta tahun, Anda dapat lulus ujian surga ketiga dari alam asli Leais. Terima kasih, Nenek Moyang Ketujuh. Nuo menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Patriar Ketujuh dari Orang-Orang Tensei berubah menjadi ketiadaan. Zhou Nuo memulihkan sikapnya yang tinggi dan perkasa dari sebelumnya dan pergi dengan rasa malu. Hanya ayah Zhou Nuo yang tersisa di altar. Petik 2 Dengan karakter Zhou Nuo, selama ada yang mengancam kepentingannya, dia tidak akan segan-segan menggunakan segala cara untuk menyingkirkan musuh. Bagaimana dia bisa melepaskan manusia penggarap itu dengan mudah kali ini? Bagaimana mungkin dia tidak memahami dengan jelas karakter Zhou Nuo? Satu Setelah merenung sejenak, mata ayah Zhou Nuo bersinar dengan niat membunuh yang ganas. Untuk mengjilat leluhur ketujuh, Zhou Nuo tentu saja tidak ingin klannya membunuh kultifator manusia itu secara pribadi. Karena itu masalahnya, saya akan membantunya menyingkirkan orang itu. Itu bisa dianggap membantu Zhou Nuo akan mendapatkan alam asli Danau Guntur. Jika waktunya tiba, aku pasti akan mendapatkan hadiahnya. Meskipun saya tidak tahu identitas dan penampilan dari kultifator manusia itu, karena dia memiliki rotan raja darah penusuk surga, seharusnya tidak sulit untuk mengetahui siapa dia. Setelah berpikir sebentar, ayah Zhou Nuo berteriak pada salah satu bawahannya, suruh dauzu dari dunia manusia datang dan menemui raja ini segera. Suara mendesing. Gelombang menuntut. Sosok Fang muncul dalam ruang waktu yang independen. Dia memfokuskan pandangannya. Satu. Segera, langit menjadi kosong, seolah-olah dia telah memasuki ruang kacau di mana tidak ada apa-apa. Dalam ruang waktu, terdapat sembilan platform terapung berbentuk teratai dengan warna berbeda-beda. Mereka disusun berjajar di depan Su Fang sampai ke atas. Altar terakhir melayang di titik tertinggi ruang waktu. Petik 2. Ujian surga keempat seharusnya hanya memiliki sembilan tahap. Saya tidak tahu tesnya tentang apa. Realm Spirit itu tampak begitu misterius. Su Fang diam-diam waspada dan tidak berani gegabuh. Berhasil melewati dua ujian berturut-turut kurang lebih karena keberuntungan. Ujian surga keempat berikutnya jelas tidak akan seberuntung itu. Ini. Su Fang tidak menyangka akan lulus ujian ini sekaligus. Namun, dia harus memikirkan triknya dan bersiap untuk tes berikutnya. Ini. Suara Realm Spirit terdengar, surga keempat disebut sembilan teratai kenaikan ke surga. Ini menguji kendali seseorang terhadap dao besar dan penggunaan kekuatannya. Setiap platform teratai akan memadatkan lawan untuk bertarung bersama Anda sesuai dengan kekuatan Anda dan dao agung yang Anda kembangkan. Jika Anda mengalahkan lawan dan melewati sembilan platform teratai, Anda dapat melewati surga keempat. Su Fang berkata, Jadi ini adalah ujian kekuatan. Realm Spirit dengan cepat menyangkal, ini bukan hanya kekuatan. Di saat yang sama, ini juga merupakan kesempatan bagi Anda. Adapun seberapa besar peluang yang bisa Anda peroleh, itu tergantung pada fondasi dan kemampuan Anda sendiri. Mari kita mulai. Saya harap Anda bisa mendapatkan sesuatu kali ini. Lain kali Anda datang ke surga keempat, Anda dapat melewatinya sekaligus. Realm Spirit jelas tidak berpikir bahwa Su Fang dapat lulus ujian surga keempat, jadi dia tidak mengungkapkan terlalu banyak informasi tentang surga keempat. Su Fang melompat ke platform teratai pertama dan memasuki ruang kosong. Dia sedikit gugup. Kemudian, Su Fang menyadari bahwa dia tidak dapat menggunakan suan bao, tubuh fisiknya, tanaman anggur raja darah penusuk surga, dan kekuatan bawahannya. Semuanya disegel oleh kekuatan tak terlihat. Siapa yang tahu? Su Fang menunggu setengah jam, tapi tidak ada lawan yang muncul. Dia merasa terkejut dan terkejut. Eh, aneh. Benar-benar aneh. Bocah manusia, biarkan aku melihat Dao Agung macam apa yang kau kembangkan. Mengapa alam asli danau guntur perlu menggunakan kekuatan asal untuk membentuk lawan untukmu? Suara Realm Spirit penuh kejutan. Lalu, dia muncul di depan Su Fang. Su Fang. Fang menggunakan sutra hati sutra tanpa batas jiuksuan. Gelombang aura primordial menyembur keluar dari istana Dao. Realm Spirit tercerahkan, Saya mengerti. Saya tidak menyangka bahwa seorang kultifator manusia seperti Anda akan mengembangkan Dao Surgawi tertinggi. Anda dapat melacak esensi dan asal Dao Surgawi yang sebenarnya. Tidak heran Anda perlu menggunakan kekuatan asal dari Dao Surgawi. Alam asli danau guntur akan menciptakan lawan untukmu. Lawan di surga keempat diciptakan berdasarkan kekuatan dan Dao besar orang yang diuji. Dengan Misalnya, jika seseorang mengembangkan Dao besar bumi, mereka secara otomatis akan menggunakan kekuatan bumi dan sajak Daois untuk menciptakan lawan untuk bertarung dengan orang yang sedang diuji. Tetapi, alam asli danau guntur yang diciptakan oleh para ahli dari masyarakat Rai Segu sangatlah menakjubkan. Di saat yang sama, ini juga menunjukkan betapa kuatnya masyarakat Rai Segu. Mereka telah menguasai berbagai macam tau besar dan ribuan tau. Siapa yang menyangka bahwa ia akan bertemu dengan Sufang, penantang yang mengembangkan sutra tanpa batas Jiuksuan, yang merupakan Dao Surgawi tertinggi. Apalagi dia telah menguasai aura primordial. Tentu saja, lawan yang dia ciptakan perlu menggunakan kekuatan asal. Kali ini, alam asli danau guntur akan menderita kerugian besar. Kamu, bocah manusia, telah mendapatkan penawaran yang sangat bagus. Namun, akan lebih sulit bagimu untuk melewatinya dibandingkan bocah Tensei itu. Nak, semoga kamu baik-baik saja. Keberuntungan, Rilem Spirit mengangkat alisnya dan pergi dengan malu. Mendapat tawaran. Sufang bingung. Dia tidak mengerti, tapi dia merasa itu luar biasa. Sekitar setengah jam kemudian, cahaya ilahi bersinar di depannya. Gelombang aura kacau menyembur keluar. Itu adalah aura primordial yang Sufang kenal. Hong. Setelah aura primordial melonjak, dengan cepat berubah menjadi bayangan berbentuk manusia. Fitur wajahnya agak buram. Kelihatannya sedikit mirip dengan Sufang. Ia tidak memiliki aura kehidupan. Dari gelombang energinya, orang dapat mengetahui bahwa budidayanya berada di puncak alam suci-suci atas. Su. Begitu bayangan itu muncul, bayangan itu langsung menyerbu ke arah Sufang. Merusak. Sufang mengarahkan jarinya ke bayangan itu. Itu berubah menjadi roda cahaya yang kacau balau. Itu dengan cepat meluas dan berubah menjadi roda surgawi primordial. Ledakan. Setelah tabrakan yang menghancurkan bumi, bayangan itu pun hancur. Ruang waktu di sekitarnya juga mulai runtuh dan berubah menjadi ketiadaan. Sufang muncul kembali di platform teratai pertama. Petik dua. Begitu mudah. Sufang mengira akan ada pertempuran sengit. Dia tidak menyangka bisa membunuh lawan pertamanya dengan mudah dan melewati tahap pertama. Saat Sufang hendak terbang menuju platform teratai kedua, gelombang aura primordial tiba-tiba menyembur keluar dari sekitarnya. Itu langsung meresap ke dalam istana Dao. Minum. Di sana. Gelombang aura primordial menyatu dengan aura primordial di istana Dao Sufang, menyebabkan aura primordial Sufang menjadi lebih murni dan agung. Itu juga menyebabkan istana Dao Sufang mulai berubah. Hal ini menyebabkan istana Dao Sufang mulai mendidih. Seluruh istana Dao dipenuhi dengan aura asal. Petik dua. Tidak heran jika Realm Spirit mengatakan bahwa surga keempat adalah ujian dan juga keberuntungan. Ternyata membunuh lawan bisa memperoleh energi lawan. Karena saya mengendalikan aura primordial, lawan di alam asli leis juga terkondensasi dari aura primordial. Setelah membunuh lawan, saya akan mendapatkan aura asal ini. Sufang terkejut. Fang sangat terkejut. Ini merupakan keuntungan yang tidak terduga. Tunggu. Istana Dao menjadi tenang. Sufang merasakannya dan menemukan bahwa aura primordial di istana Dao tidak hanya menjadi lebih mengejutkan, tetapi budidayanya juga meningkat pesat. Dia tampaknya mendapatkan wawasan yang lebih samar. Mengambil. Sufang melompat ke platform teratai kedua. Ini. Kali ini dia tidak perlu menunggu lama. Begitu dia memasuki ruang platform teratai kedua, gelombang aura primordial menyembur keluar dan dengan cepat mengembun menjadi sosok manusia. Ini sama persis dengan lawan di tahap pertama, namun kenyataannya sangat berbeda. Auranya sepuluh kali lebih kuat dari tahap pertama. Sufang menenangkan diri dan menggunakan roda surgawi tak berbentuk. Dia menggunakan aura primordial untuk bertarung dengan lawan dan menggunakan enam jam untuk membunuhnya. Energi yang diserap kali ini menyebabkan Istana Dao Sufang mengalami perubahan mengejutkan lainnya. Istana Dao Sufang dan bagian dalam tubuh fisiknya mulai bergerak. Ada tanda-tanda bahwa dia akan menjadi seorang Dao Su. Ini. Kerugian Sufang juga mengejutkan. Setelah melewati dua tahap di surga keempat, jumlah aura primordial yang saya peroleh setara dengan satu juta tahun budidaya dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Rejeki? Ini sungguh rejeki yang luar biasa. Mata Sufang menjadi sangat sehat dan segar. Dia langsung melangkah ke platform teratai ketiga. Ini. Lawannya kali ini tidak semudah itu. Sufang akhirnya menggunakan semua keahliannya dan menggunakan segel sepuluh arah tuanku untuk membunuhnya. Platform teratai keempat mungkin adalah batasku. Tapi aku harus mencobanya apapun yang terjadi. Sufang melangkah ke platform teratai keempat. Ini. Kali ini, ia masih merupakan lawan dengan ketinggian yang sama. Namun, serangan itu mengandung arti sebenarnya dari hukum asal-usul Dao besar. Rasanya seperti arus deras yang tidak dapat dihentikan. Mereka. Batas yang diciptakan oleh segel sepuluh arah guru Sufang langsung hancur. Ia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Dia menjadi jauh lebih kuat secara tiba-tiba. Sufang kaget dan terkejut. Sebelum dia dilanda serangan mengerikan itu, kekuatan suci menyelimuti Sufang dan memindahkannya keluar dari surga keempat. 3208. Setelah Sufang gagal dalam sembilan kenaikan teratai di surga keempat, dia dipindahkan ke ruang dalam surga ketiga. Dunia. Sosok spirit muncul dan menatap Sufang. Manusia kultifator, kamu berhasil melewati surga ketiga karena keberuntungan belaka. Sekarang kamu tahu betapa sulitnya ujian di alam asli leais, bukan? Benar-benar mengesankan. Sufang mengangguk. Fang harus mengakui bahwa ujian surga keempat jauh melampaui ekspektasinya. Dia yakin bahwa dengan kekuatannya, dia dapat membunuh Dausu biasa bahkan tanpa bantuan Suan Bao atau kekuatan eksternal lainnya. Dia tidak dapat menemukan lawan di bawah Dausu. Dia bisa saja menghancurkan mereka. Pemikiran. Lawan yang dia temui sebelum mencapai surga keempat juga berada di puncak level Dausain atas, tetapi kekuatan mereka sangat mengejutkan. Mereka melampaui semua Dausain manusia dan asing yang dia temui, termasuk Dausu. Dunia. Lawan yang dia temui di platform trate keempat sudah sangat kuat. Yang setelah itu akan lebih mengejutkan dan benar-benar melampaui batas kemampuannya. Rilem Spirit mengangkat alis putihnya dan mendengus. Kesulitannya memang tinggi. Hanya angan-angan untuk menjadi penguasa alam asli Leais tanpa kemampuan menantang langit. Dunia asli Leais tidak akan memberikan ujian yang tidak bisa dilewati. Kultivasi Anda masih belum cukup. Tolong beri saya pencerahan, Tuan Rilem Spirit. Kata Sufang. Fang menangkupkan tinjunya dengan sopan ke Rilem Spirit. Rilem Spirit mengelus janggut putihnya dan mengangguk. Raja ini telah menghabiskan waktu bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di alam asal Thunderloh. Saya juga berharap alam asal Thunderloh dapat menemukan masternya sesegera mungkin. Dengan begitu, Raja ini tidak lagi kesepian. Sekarang setelah dua orang datang, dan kamu jauh lebih enak dipandang daripada bocah sombong dari klan abadi itu, tidak ada salahnya memberimu beberapa petunjuk sesuai aturan. Fang sangat gembira. Terima kasih, Tuan Rilem Spirit. Rilem Spirit berkata perlahan, Hati Dao, tingkat kultivasi, dan kekuatanmu juga cukup luar biasa dibandingkan dengan orang Rai Segu. Namun, kamu masih manusia. Pengetahuanmu terlalu dangkal. Kamu seperti pengemis yang menjaga gunung emas. Sufang menyentuh ujung hidungnya. Ini. Apakah menurutmu aku salah? Saya tidak berani. Silakan lanjutkan, Tuan Rilem Spirit. Spirit mendengus dan melanjutkan, Kamu berada pada tingkat kultivasi yang sangat tinggi, tetapi kamu memiliki Dao tetapi tidak memiliki Dharma. Sufang mengerutkan kening, Ada Dao, tapi tidak ada Dharma. Kamu mengembangkan Dao surgawi tertinggi. Oleh karena itu, kamu memiliki kemungkinan tak terbatas dan potensi tak terbatas. Kamu memiliki kekuatan tertinggi. Petik 2 Semuanya berasal dari warisan lain dan tidak berasal dari Dao agung Anda. Oleh karena itu, kekuatan mereka terbatas, dan bahkan lebih sulit lagi bagi Anda untuk mengeluarkan kekuatan Anda hingga batasnya. Ingat, Anda adalah Dao surgawi, dan Dao surgawi adalah Anda. Dao surgawi mencakup segalanya, jadi mengapa Anda harus dibatasi oleh para pendahulu Anda? Faktanya, Anda tidak harus mematuhi Dao surgawi. Selama Anda memahami kedalaman Dao surga, Anda akan dapat menyimpulkan berbagai teknik dan menetapkan banyak sekali hukum, dan itu akan menjadi kemampuan ilahi yang tiada tarannya di ujung jari Anda. Adapun kemampuan ilahi yang telah kamu kuasai sebelumnya, lupakan semuanya. Saya hanya bisa mengatakan banyak hal kepada Anda. Anda harus memahaminya sendiri secara perlahan. Mungkin selama bencana besar Dao Su, Anda akan dapat memahaminya ketika Anda menjalani baptisan sumber Dao di gerbang sumber Dao. Anda hanya akan bisa lulus ujian surga keempat jika Anda memahaminya sepenuhnya. Jika tidak, he he, secara alami kamu akan mati di surga keempat. Bahkan jika kamu maju ke Dao Su, masih akan sulit bagimu untuk melewatinya. Pergilah, aku akan melihat penampilanmu lagi satu juta tahun kemudian. Jangan buat aku menyanyiakan nafasku untukmu dengan sia-sia. Rilem Spirit melambaikan tangannya, dan petir melonjak keluar dari lingkungan Su Fang dengan ledakan. Benda itu melilitnya, dan dia pun menghilang dari alam asli Danau Guntur tanpa jejak. Desir. 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 Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh, dan gerbang surga yang terkondensasi dari petir muncul dari udara tipis. Kemudian, sosok Su Fang muncul dari gerbang surga. Kemudian, gerbang surga dengan cepat berubah dari padat menjadi ketiadaan dan menghilang dari kekacauan. Mereka. Aura ilahi melonjak keluar dari tubuh Su Fang, dan dia menstabilkan tubuhnya. Kemudian, dia duduk bersila di dalam chaos. Dia akan. Dia merenungkan kata-kata Rilem Spirit dan samar-samar memahami sesuatu, tapi dia tidak dapat memahaminya. Desir. Namun, Su Fang tiba-tiba merasakan sesuatu di dalam hatinya. Aku akan menerobos ke dalam dauzu terlebih dahulu, lalu memikirkan tentang surga keempat dari alam asli Danau Guntur. Su Fang mendongak, matanya dipenuhi antisipasi, serta kegigihan dan tekat yang tak tertandingi. Ternyata dia tiba-tiba merasakan pesan dari dunia gaib. Kesengsaraan dauzunya akan turun dalam beberapa tahun. Dia akan maju ke dauzu. Dia. Hati dan alam daunya sudah mencukupi. Di alam asli Danau Guntur, akumulasi energi di tubuh fisiknya dan istana dao juga telah mencapai batas seorang daosein. Air. Meluap. Begitu dia meninggalkan alam asli Danau Guntur, dia dirasakan oleh dao surgawi. Secara alami, kesengsaraan besar dauzu akan turun. Mereka. Fang melambaikan tangannya dan mengeluarkan sebuah kotak kayu. Dari situ, dia mengeluarkan buah yang berkedip-kedip dengan petir. Buah dao surgawi. Mata Su Fang menunjukkan keraguan. Buah dao surgawi sangat berharga. Buah dao surgawi ini dapat memupuk pembangkit tenaga listrik dauzu. Tetapi. Su Fang yakin bahwa kesengsaraan dauzu tidak akan mampu melakukan apapun padanya. Dengan cara ini, buah dao surgawi akan terbuang percuma. Saat dia hendak menyingkirkan buah dao surgawi, lampu panjang umur tiba-tiba mengirimkan pesan. Tuan, saya sarankan Anda menyatu dengan buah dao surgawi. Su Fang bertanya dengan heran, Kenapa? Apakah kamu tidak yakin padaku bisa melewati masa kesusahan besar? Guru, jangan meremehkan kesengsaraan dauzu. Setelah Anda maju ke kesengsaraan dauzu, itu setara dengan menyentuh esensi paling mendasar dari dao besar. Bagaimana kesengsaraan surgawi bisa diremehkan? Guru, pikirkanlah. Umat manusia memiliki banyak orang suci dao puncak, tetapi jumlah pembangkit tenaga listrik dao zu dapat dihitung dengan satu tangan. Kebanyakan dari mereka binasa dalam kesengsaraan. Ini menunjukkan betapa kuatnya kesengsaraan dao zu. Selain itu, guru mengolah dao surgawi. Kesengsaraan dao zu pasti 10 kali atau 100 kali lebih kuat daripada kultifator lainnya. Selain itu, buah dao surgawi akan sangat bermanfaat untuk dikuasai. Bahkan akan mempengaruhi prestasi master di masa depan. Kata-kata dari roh asli lampu panjang umur membuat ekspresi sufang berubah menjadi serius. Petik 2 Tidak bisakah buah dao surgawi membantu para kultifator mencapai puncak dao sein dan menyelesaikan kesengsaraan dao zu? Sepertinya Tuan masih belum memahami kekuatan buah dao surgawi. Pantas saja, Tuan, Anda adalah manusia dan belum pernah mendengarnya sebelumnya. Bahkan banyak pembangkit tenaga listrik dari ras lain tidak mengetahui kegunaan buah dao surgawi. Buah dao. Mengapa kamu tidak memberitahuku tentang hal itu? Kesengsaraan dao zu berbeda dengan kesengsaraan lainnya. Saat kesengsaraan turun, gerbang sumber dao akan muncul. Anda harus menghancurkan kesengsaraan surgawi dan membuka gerbang sumber dao untuk menerima baptisan dao surgawi. Tentu saja saya tahu tentang gerbang sumber dao dan baptisan sumber dao, tapi apa hubungannya dengan buah dao surgawi? Ketika seorang kultifator memasuki alam dao zu, mereka dapat menyentuh sumber dao surgawi dan bersentuhan dengan esensi sejati dari kultifasi. Menyeberang. Kesengsaraan dao zu mengharuskan seseorang untuk menahan kesengsaraan surgawi, mendobrak penghalang, menerima baptisan sumber dao, dan naik. Apa yang disebut gerbang sumber dao adalah penghalang untuk memasuki asal dao surgawi? Kegunaan buah dao surgawi tidak hanya untuk membantu guru melawan kesengsaraan surgawi, tetapi juga untuk menyerap lebih banyak aura sumber dao dan memahami lebih banyak esensi sejati dao surgawi. Begitu, aku tidak menyangka buah dao surgawi memiliki kegunaan yang luar biasa. Jika bukan karena pengingatmu, aku akan melewatkan kesempatan besar. Sufang terkejut dan senang dengan kata-kata roh itu. Lebih tua. Jiwa asli dari lampu kehidupan melanjutkan, saya tidak tahu berapa banyak gerbang asal-usul dao yang akan turun dalam kesengsaraan leluhur dao guru. Berapa banyak gerbang sumber dao? Saya sudah bertanya pada guru Dong Xuan sebelumnya. Bukankah kesengsaraan dao zu biasanya merupakan gerbang sumber dao? Itu karena fondasi dao kalian para kultifator manusia terlalu dangkal. Saya pernah mendengar mantan guru berkata bahwa delapan gerbang sumber dao muncul ketika dia melampaui kesengsaraan dao zu. Oleh karena itu, baptisan sumber dao yang dia terima sangat mengejutkan. Ketika dia baru saja naik ke alam dao zu, dia bisa membunuh puncak alam dao zu. Kemudian, dia berhasil melampaui alam dao zu dan menjadi eksistensi abadi. Guru mengembangkan dao surgawi, jadi dia memiliki setidaknya tiga gerbang sumber dao, melebihi kultifator manusia lainnya. Tiga gerbang sumber dao, itu jauh lebih banyak daripada alam dao zu manusia lainnya. Saya harap begitu. Su Fang juga dipenuhi dengan antisipasi mengenai berapa banyak gerbang sumber dao yang akan muncul. Astaga! Pohon anggur darah keluar dari tubuh Su Fang dan menyedot buah dao surgawi ke dalam tubuhnya, lalu meresap ke dalam buah dao. Pertama, aura murni dan agung langsung menyebar ke seluruh tubuhnya dan mengalir ke istana dao. Energi yang dia konsumsi di alam asli danau guntur mulai pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Tidak butuh waktu lama baginya untuk kembali ke kondisi puncaknya. Tetapi, pada saat ini, dao surgawi yang halus menjadi sangat jelas. Membuat Su Fang merasa seolah-olah seluruh keberadaannya telah menyatu dengan dao surgawi. Tetapi, Su Fang memejamkan mata dan diam-diam menunggu datangnya kesengsaraan dao su. Pendek! Selama beberapa tahun berikutnya, dia tidak perlu mengolah apapun. Dia hanya perlu menyesuaikan hati daunnya ke keadaan tenang. Sekitar lima tahun. Tekanan yang menakjubkan tiba-tiba muncul di atas Su Fang. Segala sesuatu di sekitar tampaknya telah memadat. Asli! Kekacauan, yang awalnya kosong, seperti cermin yang tertutup lapisan kabut. Tiba-tiba, kabut itu disingkirkan oleh tangan tak kasat mata. Terkejut! Awan kesengsaraan melonjak, berbentuk corong. Salah satu ujung corong diarahkan ke Su Fang, seperti monster yang membuka mulutnya ke arah Su Fang. Ujung lain dari corong mengarah ke kedalaman kekacauan yang tak ada habisnya, mengarah langsung ke sumber halus daun Surgawi. Ledakan! Gemuruh! Suara mendesing! Suara mendesing! Suara guntur yang tumpul datang dari awan kesusahan. Ada juga deru angin kencang dan suara nyala api yang menyebabkan hati daun Su Fang bergetar. Melalui petir tribulasi, api tribulasi, dan angin tribulasi, samar-samar seseorang dapat melihat sebuah pintu merah di dalam awan tribulasi yang berbentuk corong. Itu memancarkan aura kuno daun besar, seolah-olah itu adalah pintu yang menuju ke kedalaman tertinggi daun Surgawi. Di baliknya tersembunyi misteri daun Surgawi yang tak terbatas. Setelah aku mendobrak pintu itu, aku akan menjadi daun Su tertinggi. Su Fang berteriak. Matanya bersinar dengan cahaya yang hangat. Dia menahan tekanan dan terbang menuju awan kesusahan. Wey! Tekanannya sungguh mencengangkan. Itu berisi kehendak tertinggi daun Surgawi. Semakin dekat seseorang ke awan kesusahan, semakin mengejutkan tekanannya. Orang suci daun biasa bahkan tidak akan bisa memasuki awan kesengsaraan sebelum keinginan mereka hancur dan hati daun mereka hancur. Namun, bagi Su Fang, dia hanya dibelenggu, dan efeknya tidak terlalu besar. 3209. Suara mendesing gelombang. Sebuah kapal berharga yang dihias dengan indah terbang keluar, menimbulkan turbulensi primal chaos. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Ribuan orang Tensei terbang keluar dari kapal berharga itu, dipimpin oleh seorang pria parubaya dengan mahkota emas di kepalanya. Dia adalah ayah Zou Nuo. Setiap orang. Banyak orang Tensei melihat kekejauhan, dan awan kesusahan spiral muncul di mata mereka. Itu adalah tempat kesengsaraan Su Fang. Ayah Zou Nuo mendecahkan lidahnya. Kebetulan sekali, seseorang sebenarnya sedang menjalani kesengsaraan Dauzu di kedalaman kekacauan primal. Melihat skala dan aura awan kesengsaraan, orang ini pasti akan menjadi Dauzu yang kuat begitu dia berhasil. Jika pangeran muda Zou Nuo sedang menjalani kesengsaraan Dauzu, reputasinya akan seribu kali lebih besar dari ini. Orang yang berbicara adalah seorang lelaki tua dari ras manusia di belakang ayah Zou Nuo. Dia memiliki senyuman tersanjung di wajahnya, dan nadanya penuh sanjungan. Budidaya orang tua ini sungguh menakjubkan. Dia adalah seorang ahli Dauzu. Hanya ada sedikit leluhur tau di antara para penggarap klan manusia, dan mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik tiada taraf yang sangat menakjubkan. Tidak terkecuali orang tua ini. Dia adalah leluhur tau dari klan Li, salah satu dari lima klan ilahi agung dari alam ilahi mendalam pusat. Namun, lima klan besar telah tunduk kepada orang-orang Tensei dan menjadi kekuatan bawahan orang-orang Tensei. Ahli Dauzu yang hebat harus menurunkan martabatnya yang dulu dan seperti seekor anjing yang mengibaskan ekornya. Putraku, Zou Nuo, adalah seorang ahli tiada taraf yang akan mencapai keabadian abadi di masa depan. Bagaimana kesengsaraannya bisa dibandingkan dengan kesengsaraan biasa? Ayah Zou Nuo tersenyum bangga. Klan Li. Dauzu menganggup berulang kali. Tentu saja. Ayah Zou Nuo menoleh ke ahli orang Tensei di sampingnya dan berkata, karena kita telah menghadapi ini, ini adalah keberuntungan dari kultifator yang menjalani kesengsaraan. Saya harus merepotkan Lord Zeus. Jika kultifator itu berhasil, anggap dia sebagai seorang hadiah atas keberhasilan kembalinya putraku dari alam asli Leais. Ya, Adipati. Pakar orang Tensei itu mengangguk setuju. Di sini. Pria ini tampaknya berusia awal empat puluhan. Wajahnya pucat, seperti baru sembuh dari penyakit serius. Auranya jauh lebih kuat daripada Dauzu Klan Li. Dia juga seorang ahli Dauzu. Meskipun dia tidak berada di puncak, dia masih seorang Dauzu yang kuat. Yu. Pastor Nuo melanjutkan, Ayo pergi. Semut manusia bernama Sufang itu pasti telah kembali ke dunia manusia dari alam asli Leais. Kita harus segera menyingkirkannya. Tujuan perjalanan mereka justru untuk pergi ke Sufang. Zou Nuo pernah bertemu dengan Sufang di alam asli Leais. Meskipun dia tidak mengetahui identitas Sufang, tidak ada kultifator manusia lain selain Sufang yang memiliki rotan Raja Darah Penusuk Surga. Yu. Ayah Nuo dengan cepat mengetahui identitas Sufang di antara lima klan ilahi. Tanpa ragu, dia memimpin orang-orang Tensei ke dunia manusia. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang dia cari saat ini sedang menjalani kesengsaraan Dauzu. Yu. Ayah Nuo memimpin orang-orang Tensei ke ruang di dalam kapal harta karun. Kemudian, kapal harta karun menerobos belenggu dan berlayar menuju kekacauan, menghilang tanpa jejak. Orang Tensei parubaya bernama Zeus si tetap tinggal dan menatap awan kesusahan di kejauhan. Dia sedang menunggu kesengsaraan berakhir sehingga dia bisa menghampiri dan menekan orang itu secara langsung. Retakan, suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Begitu Sufang melangkah ke dalam awan kesusahan, sambaran petir kesusahan yang setebal lengan dan memancarkan aura kehancuran yang mengerikan keluar dari awan kesusahan di sekitarnya, berniat untuk membunuh Sufang. Ada juga api kesengsaraan yang mengerikan yang menyelimuti Sufang dalam sekejap, berniat untuk membakar segala sesuatu di Sufang. Selain petir kesusahan dan api kesusahan, ada juga angin kesusahan yang mengerikan, setajam pisau dan sehalus jarum. Kesengsaraan. Petir kesusahan, api kesusahan, dan angin kesusahan tidak hanya menyerang tubuh fisik. Mereka juga menyerang istana Dao, hati Dao, dan jiwa asal. Dari kelihatannya, mereka tidak akan berhenti sampai Sufang terbunuh. Itu hanyalah kesengsaraan surgawi Dao Zu biasa. Bagaimana ia bisa berpengaruh pada Sufang? Sufang menunjukkan keagungan seorang tuan yang tiada taranya. Dia melepaskan pikirannya dan memadatkan roda surgawi. Kesengsaraan surgawi yang agresif telah hancur sebelum mencapai jarak seratus kaki dari Sufang. Sufang. Sufang hanya tinggal satu tingkat lagi untuk mencapai hati Dao. Dengan tubuh surgawi panjang umur, jiwanya abadi dan tidak bisa dihancurkan. Serangan kemauan dan jiwa yang terkandung dalam tiga kesengsaraan tidak dapat menggoyahkan hati dan jiwa Dao Sufang sedikitpun. Di tengah gelombang tiga kesengsaraan, Sufang maju menuju gerbang sumber Tao. Meskipun kesengsaraan tidak dapat menyakitinya sama sekali, masih sangat sulit baginya untuk mendekati gerbang Tao. Setelah sekitar satu jam, Sufang akhirnya mencapai gerbang sumber Tao. Gerbang merah tua itu tingginya seratus kaki dan lebarnya lebih dari sepuluh kaki. Gerbang itu ditutupi dengan divine rune yang misterius dan muskil, dan aura kuno Dao besar mengalir keluar. Di balik gerbang adalah asal-usul Dao Agung yang tertinggi. Setelah menerima baptisan asal-usul Dao Agung, saya akan menjadi Dao Su yang tiada taraf mulai sekarang. Kesengsaraan Dao Su tampak sangat berbahaya, tetapi sebenarnya sangat mudah bagi Sufang, yang mengejutkan Sufang da. Retakan. Retakan. Ledakan. Gemuruh. Petir kesusahan, api kesusahan, dan angin kesusahan menjadi semakin ganas. Tampaknya mereka akan membuat pertahanan terakhir sebelum Sufang membuka gerbang sumber Tao. Mereka akan meledakan Sufang sampai mati di luar gerbang sumber Tao. Petik 2. Gerbang sumber Tao, buka. Sufang mengeluarkan raungan yang mendominasi, mengumpulkan kekuatan fisiknya, dan meninju gerbang merah itu. Ledakan. Gemuruh. Gerbang itu perlahan terbuka, dan cahaya kemasan menyilaukan terpancar dari dalam gerbang. Kesengsaraan surgawi di belakang Sufang langsung berhenti bergulir. Emas. Cahaya itu segera menghilang, dan Sufang membuka matanya. Itu di luar dugaan Sufang, tapi dia mengira gerbang sumber Tao bukanlah sumber Dao Agung. Masih ada awan kesengsaraan yang menakutkan di sekelilingnya, dan auranya beberapa kali lebih menakjubkan dari sebelumnya. Guntur melonjak, api kesusahan berkobar, dan angin kesusahan bersiul. Di kedalaman awan kesusahan, ada gerbang sumber Tao lainnya. Namun, warnanya bukan merah, tapi oranya, dan aura Dao Agung bahkan lebih menakjubkan. Gerbang kedua sumber Tao, tebakan roh asli lampu panjang umur benar. Saya mengembangkan Dao surgawi tertinggi. Ada lebih dari satu gerbang sumber Tao yang muncul dalam kesengsaraan Dao Su. Mata Su Fang bersinar dengan cahaya ilahi yang sehat dan segar, dan dia sekali lagi menyerbu ke kedalaman awan kesengsaraan. Ahli Dao Zu orang Tensei bernama Zeus melihat cahaya kemasan memancar dari awan kesusahan dari jauh, dan mengetahui bahwa Su Fang telah meledakkan gerbang sumber Tao. Oleh karena itu, dia tidak menunggu lebih lama lagi dan berteleportasi. Petik 2 Dia melewati kesengsaraan Dao Zu dengan begitu mudah. Orang ini memang bukan Dao Zu biasa. Eh, gerbang sumber Tao sudah terbuka, tapi kenapa awan kesusahan belum juga menyebar? Meskipun kekuatan Dao Zu orang Tensei sangat mencengangkan, dia tidak dapat merasakan melalui awan kesusahan. Dia tidak terkejut saat melihat awan kesusahan belum menyebar. Lalu, dia mengerti. Jadi kesengsaraan Dao Zu orang ini menarik dua gerbang sumber Tao. Sepertinya saya telah meremehkannya. Dengan potensi sebesar itu, ia layak menjadi pelindung Dao Pangeran Muda Zou Nuo. Zeus tidak berani menerobos awan kesusahan tanpa izin, jadi dia hanya bisa menunggu di luar. Matanya yang melihat ke dalam awan kesusahan tidak lagi memiliki rasa jijik dan hina dari sebelumnya. Sebaliknya, mereka dipenuhi dengan minat. Seorang kultifator yang mampu menarik dua gerbang sumber Tao sudah sangat luar biasa. Hal itu telah menarik minat para ahli Dao Zu orang Tensei. Ledakan. 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 Su Fang menggunakan kemampuan ilahi untuk menghancurkan kesengsaraan surgawi yang melonjak di sepanjang jalan, dan menyerang gerbang sumber Tao yang berwarna oranya. Meskipun itu beberapa kali lebih kuat daripada gerbang sumber Tao yang pertama, tetapi bagi Su Fang, itu masih tidak terlalu memberikan tekanan. Su Fang. Pada saat ini, Fang memiliki kekuatan untuk menghancurkan Dao Zu biasa. Tidak peduli seberapa kuat kesengsaraannya, itu hanya pada tingkat Dao Zu biasa. Tentu saja, itu tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Tuhan, saya menyarankan agar Anda berhati-hati dan menjaga kekuatan Anda sebanyak mungkin, roh asal lampu panjang umur tiba-tiba berbicara dari dalam istana Dao. Mengapa? Bahkan jika ada tiga gerbang sumber Tao, saya dapat dengan mudah mengatasi kesengsaraan dan membuka gerbang Tao. Gerbang Tao biasa berwarna abu-abu, tetapi yang muncul dalam kesengsaraan Dao Zu Guru berwarna merah dan oranya. Saya rasa guru telah menarik lebih dari tiga gerbang Tao. Semakin banyak gerbang Tao, semakin banyak manfaat yang diterima seseorang dari baptisan sumber Tao. Tentu saja, ini adalah hal yang baik. Bahkan jika delapan gerbang sumber Tao tampak seperti Tuhanmu sebelumnya, aku masih memiliki kemampuan untuk membukanya. Su Fang merespons dengan dominan. Kemudian, dia mengumpulkan kekuatan fisiknya lagi dan meninju gerbang sumber Tao. Retakan! Retakan, Tuhan! Dia tahu bahwa kali ini, sulit untuk membuka gerbang sumber Tao dengan kekuatan fisiknya. Dia hanya berhasil membuka sedikit gerbang oranya itu. Tubuh! Kesengsaraan berikutnya tiba dalam sekejap. Cahaya ilahi Su Fang sedikit berubah. Dia mengaktifkan tubuh Dharma Iblis darah dan meletus dengan niat membunuh yang jahat dan kekuatan ilahi. Saat itulah gerbang oranya terbuka dengan keras. Cahaya kemasan lainnya mekar dari balik gerbang sumber Tao, menyebarkan kesengsaraan yang akan melanda Su Fang. Tunggu! Su Fang sadar kembali dan menoleh. Benar saja, awan kesengsaraan masih terus bergulir. Guntur mengamuk, angin kesusahan dan api kesusahan memenuhi kedalaman awan kesusahan. Satu! Gerbang kuning ini terlihat samar-samar. Itu adalah gerbang ketiga sumber Tao. Merasakan aura kesengsaraan beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, ekspresi Su Fang menjadi sedikit serius. Sama dengan hatinya juga dipenuhi dengan antisipasi. Semakin kuat kesengsaraannya, semakin banyak gerbang sumber Tao yang muncul. Hal ini membuktikan bahwa manfaat yang diperoleh setelah masa kesusahan dan pencapaian di masa depan akan lebih dahsyat. Petik 2 Saya ingin melihat berapa banyak gerbang sumber Tao yang ditarik oleh kesengsaraan Dao Zu saya. Su Fang tertawa dan bergegas menuju kesengsaraan yang bergulir. Di luar awan kesengsaraan, pembangkit tenaga listrik Dao Zu Rakyat Tensei, Zeusi, melihat cahaya kemasan yang mekar setelah gerbang kedua sumber Tao dibuka. Ia juga cukup terkejut. Utaran! Dia mengungkapkan ekspresi gembira. Sebenarnya ada tiga gerbang sumber Tao. Begitu orang ini berhasil, dia akan menjadi Dao Zu yang kuat. Dia akan lebih unggul dari Dao Zu biasa. Jika dia ditundukkan, keseluruhan kekuatan pangeran muda Zou Nuo pasti akan meningkat banyak. Saya harap dia tidak gagal dalam kesengsaraan. Jika tidak berhasil, saya hanya bisa membantunya. Zeusi sedikit khawatir Su Fang akan gagal dalam kesengsaraan. Orang-orang Tensei akan kehilangan bawahan yang kuat. Dia berencana untuk membantu pada saat kritis. Petik 2 Roda Surgawi 9 Matahari Pembantaian Roda Surgawi Roda Surgawi Suanyang Su Fang menggunakan Roda Surgawi tanpa bentuk untuk menerobos kesengsaraan. Setelah lebih dari dua jam, dia akhirnya sampai di depan gerbang kuning. Jumlah tanda dewa di gerbang itu jauh lebih sedikit dibandingkan dua tanda dewa sebelumnya, namun auranya bahkan lebih mengejutkan. Su Fang menyerang tiga kali berturut-turut sebelum akhirnya membuka gerbang ketiga sumber Tao. Di belakang gerbang ketiga sumber Tao juga sama. Di tengah kesengsaraan yang mengerikan, ada sebuah gerbang hijau. 3.210 Prediksi roh asli lampu panjang umur benar. Gerbang sumber Tao yang muncul dalam kesengsaraan Tao Zu Su Fang memang luar biasa. Sebenarnya ada empat gerbang sumber Tao. Melihat gerbang sumber Tao hijau di kedalaman kesengsaraan surgawi, mata Su Fang berkedip. Pisau. Lebih banyak gerbang sumber Tao berarti kesengsaraan surgawi lebih kuat. Pada saat yang sama, itu juga berarti Tao surgawi yang halus mengakui Su Fang. Potensi masa depannya jauh melebihi Tao Zu biasa. Panjang. Roh asli lampu panjang umur berseru, Guru, saya rasa Anda adalah kultifator yang paling banyak menarik gerbang sumber Tao dalam sejarah manusia. Bahkan penguasa sepuluh arah ilahi itu lebih rendah darimu. Penguasa ilahi dari sepuluh arah. Jika dia tidak diburu oleh para ahli umat manusia dan dipaksa untuk dipecah menjadi tiga individu yang berbeda, kesengsaraannya sebagai guru ilahi sepuluh arah yang lengkap mungkin akan lebih mengejutkan daripada kesengsaraanku. Su Fang masih percaya bahwa dia lebih rendah daripada penguasa sepuluh arah. Tuan, jangan meremehkan dirimu sendiri. Bahkan penguasa sepuluh arah tidak mengembangkan hati Tao yang abadi seperti yang kamu lakukan, dia juga tidak memiliki tubuh fisik yang melampaui batas kemampuan manusia. Dia juga tidak memiliki harta karun surgawi primordial seperti keabadian. Itu benar. Keyakinan besar muncul di hati Fang. Sepuluh arah. Bahkan jika penguasa sepuluh arah tidak membelah dirinya sendiri, dia tidak akan mampu mengembangkan hati Tao yang abadi. Tubuh fisiknya tidak menantang surga seperti Su Fang, melampaui batas-batas kultifator manusia. Kesengsaraan Tao Zunya secara alami tidak akan mengejutkan seperti yang dialami Su Fang. Su Fang memiliki apa yang dimiliki oleh penguasa sepuluh arah pada saat itu, namun apa yang dimiliki Su Fang sekarang, tidak dimiliki oleh penguasa sepuluh arah. Dari sini, dapat dilihat bahwa pencapaian Su Fang di masa depan tidak akan lebih lemah dari penguasa sepuluh arah. Selanjutnya, Su Fang menyapu semua yang dilewatinya, berperang melawan kesengsaraan surgawi yang memancarkan kekuatan surgawi yang menghancurkan dunia. Ini. Kali ini, Su Fang menghabiskan setengah hari dan mengeluarkan banyak energi untuk mencapai gerbang sumber Tao keempat dengan susah payah. Petik 2. Saya ingin tahu apakah gerbang sumber Tao tingkat keempat akan menjadi batas saya. Tanya Su. Fang memfokuskan pikirannya dan menyerang gerbang sumber Tao. Gerbang sumber Tao hijau akhirnya dibuka. Di kedalaman kesengsaraan surgawi, ada gerbang sumber Tao lainnya. Gerbang kelima. Petik 2. Gerbang sumber Tao kelima. Tuan, siapa sangka bahwa lima gerbang sumber Tao akan muncul dalam kesengsaraan surgawi leluhur Tao Anda, kata jiwa lampu panjang umur dengan suara terkejut. Tuan, saya tidak menyangka lima gerbang sumber Tao akan muncul dalam kesengsaraan surgawi leluhur Tao Anda. Saya tidak pernah menyangka bahwa para pembudidaya umat manusia benar-benar mampu memanfaatkan lima gerbang sumber Tao. Tidak ada yang tak mungkin. Aku sudah memberitahumu bahwa aku, Su Fang, bukanlah orang biasa. Bencana Tao Zu kali ini cukup membuktikan bahwa aku tidak berbohong. Ambisi Su Fang bukan hanya Tao Zu yang kuat, tetapi juga puncak tertinggi dari Tao agung. Apa arti dari lima gerbang sumber Tao saja? Dengan keyakinan besar dan ambisi yang tinggi, dia menyerang gerbang sumber Tao kelima. Kesengsaraan. Melampaui awan. Itu. Zeusi dari orang-orang Tensei menatap lekat-lekat ke awan kesusahan. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan bahkan sedikit rasa cemburu. Surga. Klan Ion adalah salah satu klan tertinggi dalam kekacauan. Bakat dan potensi mereka jauh melebihi klan biasa. Oleh karena itu, Tao Zu dari orang-orang Tensei jauh lebih kuat daripada Tao Zu dari klan biasa. Zeusi adalah Tao Zu yang kuat dari orang-orang Tensei. Bahkan di kalangan masyarakat Tensei, dia adalah sosok yang terkenal. Saat pertama kali menyerang Tao Zu, total empat gerbang sumber Tao muncul dalam kesengsaraannya. Kemudian, ia menjadi ahli Tao Zu yang kuat. Sekarang, seorang kultifator dari klan tak dikenal juga telah memanggil empat gerbang sumber Tao dalam kesengsaraan Tao Zu. Terlebih lagi, sepertinya hal itu tidak akan berhenti dalam waktu dekat. Bagaimana mungkin Zeusi tidak kaget dan iri? Jika kamu tahu apa yang baik untukmu dan dengan patuh tunduk, aku akan memberimu jalan keluar. Jika kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, hef Zeusi memandangi awan kesusahan, matanya dingin dan suram. Kesengsaraan surgawi yang ditemui Su Fang dalam perjalanan menuju pintu intisari Tao tingkat kelima tampaknya memiliki kekuatan serupa. Namun sebenarnya, kesengsaraan surgawi mengandung prinsip tertinggi pemusnahan dan kehendak surga yang tidak mungkin terjadi. Menentang. Jadi, kekuatannya beberapa kali lebih hebat daripada tingkat keempat pintu intisari Tao. Su Fang telah membayar mahal untuk ini. Selain kit primordial, setengah dari energi istana Tao telah dikonsumsi. Untungnya, dia tidak terluka. Ledakan. Su Fang mengaktifkan roda primordial dan membuka gerbang sumber Tao kelima. Itu masih merupakan cahaya kemasan yang menyilaukan yang mengalir ke arah mereka. Yang mengejutkan Su Fang, sumber Tao tidak muncul. Sebaliknya, ada kesengsaraan yang lebih mengerikan, dan gerbang sumber Tao ke-6 di kedalaman kesengsaraan. Kesengsaraan surgawi di sini bahkan lebih menakutkan. Kebenaran tertinggi Tao surgawi terkandung dalam kesengsaraan surgawi yang dapat menghancurkan segalanya, menyebabkan kekuatan kesengsaraan surgawi menjadi beberapa kali lebih kuat. Untungnya, jiwa Su Fang dan hati Tao sulit untuk diguncang, jika tidak, dia pasti akan terluka. Petik 2. Gerbang sumber Tao ke-6 harus menjadi batasnya. Su Fang membuka gerbang sumber Tao ke-6. Dia tidak pernah menyangka akan melihat hal yang sama seperti sebelumnya. Ada gerbang sumber Tao ke-7 yang menunggunya. Roh asal lampu panjang umur berseru, guru, tampaknya potensi Anda dapat mencapai tingkatan yang sama dengan mantan majikan bawahan ini. Anda pasti akan menjadi makhluk abadi di masa depan. Lebih baik hidup di masa sekarang dan memikirkan bagaimana cara bertahan dari kesengsaraan dausu. Jika saya tidak dapat bertahan dari kesengsaraan ini, segala sesuatu di masa depan akan menjadi sebuah fantasi. Su Fang tersenyum masam. Kesengsaraan berikutnya tidak akan mudah untuk dilalui juga. Untungnya, roh asal lampu panjang umur telah memungkinkan Su Fang menyatu dengan buah Tao surgawi. Kalau tidak, Su Fang pasti berhenti di sini. Sulit untuk mengatakan apakah dia bisa membuka gerbang sumber Tao ke-7 atau tidak. Di luar awan kesengsaraan, Zeusi, pakar masyarakat Tensei, tercengang. Selain rasa tidak percaya, ada juga rasa cemburu yang kuat di matanya. Orang ini tidak boleh dibiarkan hidup. Dengan potensi yang dimilikinya, orang-orang Tensei tidak akan mampu menundukkannya. Bahkan jika mereka bisa, tidak akan ada tempat bagiku di bawah komando pangeran muda di masa depan. Mata Zeusi dipenuhi dengan niat membunuh. Dia sedang menunggu Su Fang menyelesaikan kesengsaraannya sehingga dia bisa membunuh Su Fang dalam satu gerakan. Bum-bum-bum. Sambaran petir, api, dan angin kesusahan tidak lagi berbentuk guntur, api, atau angin. Sebaliknya, mereka berubah menjadi naga dewa yang hidup. Mereka mengaum dengan ganas dengan raungan gemuruh yang menghancurkan dunia. Angin menderu-deru dan api keluar dari mulut mereka saat mereka menyerang Su Fang. Su Fang. Fang menggunakan roda surgawi tanpa bentuk untuk membentuk lapisan pertahanan di sekelilingnya. Namun, hal itu tidak dapat menghentikan serangan kesengsaraan. Lapisan pertahanannya hancur. Istirahatlah untukku. Su Fang mengaktifkan Kul Sabre Monark dengan seluruh kekuatannya. Cahaya pedang yang dingin dan tajam menyala dan menghancurkan sambaran petir kesusahan. Namun, Su Fang mengambil kesempatan itu untuk melepaskan diri dari belenggu. Ketika kesengsaraan itu memadat lagi, dia menggunakan roda surgawi untuk menghancurkan kesengsaraan itu. Setelah sehari, dia akhirnya mencapai gerbang surga ke-7. Gerbang sumber Tao, buka. Su Fang mengaktifkan tubuh Dharma Jahat Darah dalam kondisi mayat jahat. Suara jalan surgawi meledak dari hati sang pembunuh dan mengguncang gerbang surga ke-7. Petik 2 Memang ada gerbang surga ke-8. Seru Su Fang. Fang Jin memasuki gerbang surga ke-7. Meski sudah menduganya, pemandangan yang dilihatnya tetap membuatnya merasa tidak berdaya dan terkejut. Kesengsaraan sedang bergulir. Di kedalaman kesengsaraan yang tak ada habisnya, ada gerbang batu giyok putih. Itu adalah gerbang ke-8 sumber Tao. Suara kaget lampu panjang umur terdengar di istana Tao Su Fang, guru benar-benar luar biasa. Benar-benar ada gerbang ke-8 sumber Tao. Di masa depan, Anda pasti akan mencapai ketinggian mantan guru saya. Su Fang mengambil ratusan ramuan tingkat raja dan menelannya dalam satu tarikan napas. Dia berkata dengan ekspresi serius, akan sangat sulit melewati gerbang ke-8 sumber Tao. Tidak mungkin, Su Fang tidak bisa kembali sekarang. Sekalipun dia tahu itu jalan buntu, dia harus terus maju. Ki Primordial keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi penghalang yang menyelimuti Su Fang. Kemudian, Su Fang bergegas maju dengan ceroboh. Dia tidak bisa lagi melawan kesengsaraan. Dia hanya ingin melewati kesengsaraan secepat mungkin dan mencapai gerbang surga ke-8. Mengaum. Mengaum. Kilatan Guntur Surgawi berguling dan dengan cepat berubah menjadi naga dewa. Suara Guntur pun berubah menjadi auman naga yang menyebabkan dunia berubah warna. Mereka. Penghalang di sekitar Su Fang berguncang dan mulai hancur selapis demi selapis. Kehendak jalan Surgawi dalam masa kesusahan besar dan angin kesusahan tak kasat mata yang dapat melenyapkan jiwa-jiwa tidak dapat dihentikan oleh penghalang tersebut. Mereka bergegas masuk ke tubuh Su Fang. Ledakan. 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 Di bawah serangan kehendak jalan Surgawi, hati Dao Su Fang mulai goyah. Namun, saat obsesi melonjak dari dalam Dao Heartnya, Dao Heart Su Fang menjadi kokoh kembali. Hatiku seperti surga, berisi segalanya. Kehendak jalan Surgawi juga terkandung di hatiku, tapi tidak bisa dikoyahkan. Keadaan pikiran Su Fang yang sempurna memainkan peran penting saat ini. Hal ini menyulitkan kehendak jalan Surgawi untuk menghancurkan keinginannya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Angin kesengsaraan meresap ke dalam tubuh Su Fang. Kehendak jalan Surgawi yang ilusi ingin menghilangkan asal mula jiwa Su Fang dari tubuhnya. Namun, Su Fang telah menyatu dengan lampu panjang umur dan mengolah tubuh Surgawi panjang umur. Angin kesengsaraan tidak dapat mengguncang harta karun Surgawi purba. Tidak peduli bagaimana angin kesengsaraan bertiup, itu hanya bisa membuat lampu panjang umur bergetar. Itu tidak bisa memadamkan lampu panjang umur. Namun, Su Fang juga terjebak dalam kesengsaraan besar dan tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa maju selangkah demi selangkah. Situasi menjadi berbahaya baginya. Kesengsaraan. Di luar awan, orang Tensei Dao Zu melihat cahaya kemasan menyilaukan dilepaskan ketika gerbang ketujuh asal usul Dao dibuka. Dalam sekejap, seolah-olah ada 10 ribu guntur Surgawi yang mengejutkan di kepalanya. Dia berubah menjadi patung es. Petik 2. Gerbang ketujuh asal usul Dao. Kultifator ini menantang surga. Zeus si terkejut, dan ketakutan melonjak di dalam hatinya. Bahkan di antara orang Tensei, Dao Zu hanya memiliki satu orang yang memiliki gerbang ketujuh orang Tensei. Dia kemudian menjadi ahli alam abadi nomor satu di antara orang-orang Tensei. Namun, kesengsaraan besar di awan kesusahan tidak menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Mungkin saja gerbang Dao ke-8 akan muncul kembali. Seperti. Bagaimana mungkin orang-orang Tensei Dao Zu tidak terkejut dan kagum dengan prestasi yang menantang surga ini? Gerbang Dao ke-8. Orang ini memang menantang surga. Di masa depan, dia pasti akan menjadi eksistensi tak tertandingi yang bahkan akan membuat para dewa dari rasku gemetar ketakutan. Karena aku bisa bertemu orang ini, itu membuktikan bahwa ini adalah pertemuanku yang tidak disengaja. Ini adalah keberuntunganku. Terima kasih.